Jika hanya itu yang kau punya, kau bisa pergi ke neraka. Cahaya dingin melintas di mata Sue Yazi. Saat dia melepaskan kekuatan sejatinya, menghadapi Long Chen seperti bermain dengan monyet. Bahkan seseorang yang berada di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi mungkin tidak akan mampu menahan gerakan ini. Sue Yazi tertawa dingin. Ia mengatupkan kedua tangannya, dan kekuatan es dan embun beku menyatu di tubuhnya. Jalan ajaib pembekuan omnidireksional, segel salib. Segel itu sangat cepat, dan cahaya yang menyilaukan meledak dari tangan Sue Yazi. Untuk sesaat, bahkan Long Chen dan Wu Yue tidak bisa membuka mata mereka. Long Chen tahu bahwa ini adalah bagian dari segel salib lawannya. Tubuh naga leluhur tidak begitu mudah untuk dihadapi. Meskipun Long Chen tidak bisa mengalahkan lawannya, dia pasti tidak akan mati di tangannya. Dia memaksakan matanya untuk terbuka dan masih mampu menahan cahaya itu. Pada saat ini, Sue Yazi tertawa terbahak-bahak. Sebuah tanda berbentuk salib muncul dari tangannya. Tanda berbentuk salib itu seperti dua bilah pisau yang bersilangan, tajam dan penuh dengan kekuatan dingin. Begitu dinginnya hingga membuat rambut seseorang berdiri tegak. Jalan sihir pembekuan segala arah yang Sue Yazi kembangkan sudah pasti merupakan keterampilan Dewa Tingkat 6, dan dia dapat melepaskan kekuatan penuh dari jalan sihir pembekuan segala arah. Cahaya dingin melintas di mata Long Chen. Pada saat kritis ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan gerakan ini. Keterampilan bertarung terkuat yang dia peroleh dari Chu Tiang-e, keterampilan Dewa Tingkat 7, tubuh pedang tak terkalahkan. Saat itu, Chu Tiang-e bahkan belum mampu melepaskan kekuatan penuh dari tubuh pedang tak terkalahkan, dan dia telah dibunuh langsung oleh Long Chen. Pada saat ini, sebelum tanda salib, kabut yang dibentuk oleh cahaya pedang berkumpul di depan Long Chen. Dalam waktu singkat, Long Chen yang dingin dan acuh tak acuh muncul di depan Long Chen. Tubuh Long Chen ini sepenuhnya dibentuk oleh cahaya pedang berwarna merah darah, dan itu memberi orang perasaan menusuk. Formasi Pedang Pembunuh Dewa, Gelombang Binatang Puluhan ribu binatang berlari bersama. Pada saat ini, Invincible Sword Pisic dan Long Chen melakukan hal yang sama. Dua formasi berwarna darah yang identik muncul di bawah kaki Long Chen dan Invincible Sword Pisic. Saat mereka berdua memperlihatkan formasi mereka, bayangan 10 ribu binatang buas mengamuk di dalam dua formasi pedang pembunuh dewa. 10 ribu binatang buas berkumpul bersama dan membentuk naga suci berwarna darah. Sebanyak dua naga suci menyerang teknik pamungkas Sueyazi, Omnidirectional Frozen Devil Path. Serangan yang dahsyat. Wajah Sueyazi dan Wu Yue dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, Wu Yue mengerti bahwa ini adalah waktu terbaik baginya untuk melarikan diri dari apa yang telah disiapkan Long Chen untuknya. Memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya dan menatap Long Chen, yang sedang bekerja keras di sampingnya. Matanya berbinar, dan dia menggertakkan giginya dan berbalik untuk pergi. Ledakan. Dengan suara ledakan, semuanya runtuh. Bongkahan tanah yang besar jatuh ke tanah. Wu Yue baru berjalan beberapa langkah ketika dia mengira orang di belakangnya mungkin telah tewas di sini. Dia panik dan benar-benar berbalik untuk bergegas kembali. Gelombang binatang buas ganda dan segel berbentuk salib bertabrakan. Dengan kekuatannya yang sedikit, Long Chen benar-benar mampu menahan serangan habis-habisan Sueyazi. Ini pada dasarnya mustahil di mata Sueyazi. Dia telah melihat fisik pedang tak terkalahkan Long Chen dan tahu bahwa itu adalah kemampuan ilahi yang kuat, teknik doppelganger. Tidak buruk juga. Itu hanya makanan pembuka. Nak, kau terlalu naif. Apakah kau benar-benar tahu seberapa kuat alam bela diri ilahi tingkat ke-6 itu? Cahaya berwarna darah melesat ke arah Long Chen yang sedikit kelelahan. Long Chen hendak menggunakan kecepatannya untuk melarikan diri, tetapi ekspresinya berubah dengan cepat. Wu Yue yang baru saja melarikan diri, tiba-tiba bergegas kembali saat ini. Dasar bodoh. Long Chen bisa saja memanfaatkan momen ini untuk melarikan diri. Lawannya sama sekali tidak bisa mengejarnya. Namun Wu Yue tidak tahu hal ini, jadi dia melarikan diri dan kembali. Waktunya telah berlalu. Aku akan membiarkanmu dikutuk kekal di dunia es dan salju. Jalan iblis pembekuan segala arah, jimat salju kehidupan dan kematian. Pada saat ini, Sueyazi tertawa terbahak-bahak dan dengan santai melancarkan serangan yang bahkan lebih kuat. Long Chen harus menjaga kedua belah pihak, itu sangat merepotkan. Ini adalah jimat salju kehidupan dan kematian. Indra tajam Long Chen merasakan bahwa ini adalah hal yang sangat menakutkan, tetapi dia tidak takut. Selama dia siap, tidak akan sulit untuk mematahkan serangan lawannya. Namun pada saat ini, sesuatu terjadi. Mungkin Sueyazi tahu bahwa jimat salju hidup dan mati ini belum tentu akan memengaruhi Long Chen. Dan karena Wu Yue tiba-tiba kembali, Sueyazi tidak ingin membiarkannya melarikan diri lagi. Oleh karena itu, dia benar-benar mengendalikan jimat salju hidup dan mati dan mengirimkannya ke Wu Yue. Hati-hati. Long Chen awalnya membela diri, tetapi sudah terlambat. Long Chen hanya bisa menyaksikan Wu Yue secara misterius terkenal Life and Day at Snow Talisman dan jatuh ke tanah. Kekuatan es dan salju merusak tubuhnya. Life and Day at Snow Talisman ini bukanlah serangan langsung, tetapi sesuatu yang menempel pada tubuh seseorang dan menyebabkan siksaan. Haha, setelah terkena jimat salju hidup dan matiku, kau akan tersiksa oleh es dan salju selama sisa hidupmu, tetapi kau tidak akan mati. Nikmatilah perasaan ini. Nak, melihat kekasihmu menderita seperti ini, kau pasti lebih menderita lagi. Sueyazi tampaknya telah terluka oleh cinta, jadi dia sangat gila saat ini. Dibandingkan dengan membunuh, dia lebih suka membiarkan kekasihnya menderita. Namun dia salah. Long Chen dan Wu Yue tidak ada hubungannya satu sama lain. Alam Taiksu adalah salah satu rahasia Long Chen, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Sebelumnya, Long Chen memercayai saudara-saudara Ye, jadi dia membiarkan mereka masuk. Jika Wu Yue bisa melarikan diri sendiri, Long Chen bisa saja mengikutinya. Namun sekarang setelah dia terluka, Long Chen tidak punya pilihan selain membiarkannya masuk ke alam Taiksu. Tentu saja, dia menggunakan Taiksu Qi untuk menghalangi penglihatannya. Alam Taiksu milik Long Chen memiliki banyak rahasia. Si cantik lain telah datang. Wah, kamu benar-benar tidak buruk. Kiki kecilmu baru saja pergi dan kamu tidak bisa menahan keinginan untuk melampiaskannya. Anak kucing itu terkejut dan segera terbangun dari tidurnya, menertawakan kemalangannya. Wu Yue menghilang begitu saja, dan Sue Yazi tercengang. Long Chen sebenarnya sedikit menyesal. Jika dia membiarkannya masuk lebih awal, dia tidak akan terluka. Dia merasa sedikit bersalah saat memikirkannya, tetapi yang terpenting sekarang adalah melarikan diri. Tanpa masalah Wu Yue, Long Chen sebenarnya bisa melarikan diri dengan mudah. Dia menutup roh kekaisaran Zen Wu. Dia telah mempelajari hampir semua yang dia butuhkan dari Sue Yazi. Jika dia tinggal lebih lama lagi, itu akan membuang-buang waktu. Long Chen menggunakan tubuh pedang tak terkalahkan untuk menghalangi lawannya, lalu berubah menjadi sambaran petir dan melarikan diri dalam sekejap. Ketika Long Chen berada beberapa ratus meter jauhnya, tubuh pedang tak terkalahkan secara alami akan menghilang, dan akan sulit bagi Sue Yazi untuk mengejar Long Chen saat itu. Kau ingin melarikan diri? Dalam mimpimu, Sue Yazi bergegas mengejar, tetapi serangan gila tubuh pedang tak terkalahkan hampir sama dengan Long Chen lainnya, dan mungkin bahkan lebih gegabuh daripada Long Chen. Sue Yazi hanya bisa menyaksikan kepergian Long Chen. Ketika tubuh pedang tak terkalahkan menghilang, Sue Yazi sangat marah, dan dia hanya bisa mengikuti jejak yang ditinggalkan Long Chen untuk dikejar. Melalui mata iblis pemakan roh, Long Chen dapat melihat dengan jelas posisi lawannya. Dia benar-benar tahu bahwa aku sedang menuju mekanisme pembukaan ketiga, Sue Yazi sangat cerdas, dan dia tahu kemana Long Chen pergi. Namun menjadi cerdas tidak ada gunanya, karena kecepatan Long Chen jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Hal yang paling dikhawatirkannya adalah luka-luka Wu Yue. Mengenai hal ini, Long Chen merasa sedikit bersalah. Namun, jika ia harus menyalahkan seseorang, ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena berlari kembali dan mengkhawatirkan keselamatannya meskipun ia telah melarikan diri. Di mana aku, Long Chen, pada saat ini, Wu Yue sedang berbaring di tanah. Tubuhnya yang montok sangat indah dan elok. Namun, di bawah perlindungan jimat salju hidup dan mati, lapisan es tipis telah terbentuk di kulitnya. Hal ini menyebabkan tubuhnya yang awalnya dingin menjadi semakin dingin. Wajahnya pucat pasi. Perubahan yang paling jelas adalah di antara alisnya, ada jimat es yang berkedip-kedip. Selama jimat ini ada, es dan salju akan selalu menemaninya. Itu akan membekukan meridian dan asal ilahinya, mengubahnya menjadi cacat. Untungnya, Wu Yue memiliki tubuh yang dingin secara alami, dan lebih tahan terhadap jimat salju hidup dan mati. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Tidak peduli di mana kamu berada. Bagaimana perasaanmu? Suara Long Chen datang dari langit yang kosong. Tidak bagus. Seluruh tubuhku membeku, dan aku tidak dapat mengalirkan energi ilahiku. Tubuhku perlahan membeku, dan aku sekarat. Kepalaku sangat pusing. Pada saat itu, Wu Yue seperti anak kucing yang tidak berdaya. Suara Long Chen adalah satu-satunya hal yang bisa diandalkannya. Long Chen mengerutkan kening. Jimat salju hidup dan mati awalnya digunakan oleh Sue Yazhi untuk menyerangnya, tetapi Wu Yue telah mengambilnya untuknya. Pada saat itu, Sue Yazhi masih mengejarnya. Dia berada sekitar 300 meter di belakang Long Chen. Mata iblis pemakan jiwa Long Chen dapat sepenuhnya menentukan posisinya, tetapi dia hanya dapat menuju mekanisme ketiga. Apapun yang terjadi, Long Chen tetap harus bergegas menuju mekanisme ketiga. Jika tidak, jika dia menghancurkan mekanisme itu, tidak seorang pun akan dapat memasuki kedalaman Gua Iblis Bulan. Kecepatan Long Chen sangat cepat. Dia dapat dengan mudah mempertahankan kecepatannya pada level yang tidak dapat dikejar Sue Yazhi. Dia mempertahankan jarak lebih dari 300 meter, yang cukup bagi Long Chen untuk mengaktifkan mekanisme tersebut, menghancurkannya, dan memahami posisi Sue Yazhi. Satu-satunya hal yang menyusahkan adalah cedera Wu Yue. Saat mereka maju, Long Chen melihat tubuhnya perlahan melemah, tetapi dia masih bertahan. Dia sedikit kesal. Kali ini, semuanya salahku. Jika aku membawamu ke sini lebih awal, dan tidak bertarung dengannya, kau tidak akan terluka, kata Long Chen dengan rasa bersalah. Itu bukan masalah besar. Saya ditipu, dan saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak memenuhi harapan. Wu Yue tersenyum. Dia cukup berpikiran terbuka tentang segalanya. Sebenarnya, Wu Yue tidak memiliki kesan yang baik tentang Long Chen pada awalnya, karena Long Chen telah menindas yang lemah, dan telah memberi pelajaran kepada kedua juniornya. Namun dari interaksi mereka sebelumnya, dia dapat melihat bahwa Long Chen sebenarnya adalah orang yang baik. Di bawah pengaruh jimat salju hidup dan mati, kepingan salju yang kabur telah menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan ketika dia berbicara, kulitnya yang seputih salju tertutupi oleh lapisan salju yang kabur. 1102 Dingin Long Chen tiba-tiba punya ide. Dia merasa kedinginan sekarang karena jimat salju hidup dan mati. Long Chen memiliki sesuatu di dalam dirinya yang sangat yang, dan itu adalah darah naganya yang mendidih. Meskipun naga roh darah primordial adalah naga jahat yang membuat orang merasa dingin dan ingin membunuh, darahnya memang sangat yang dan dapat menghilangkan semua kotoran dan dingin. Fah Chet, apakah darahku ada pengaruhnya terhadap lukanya saat ini? Tanya Long Chen sambil melangkah maju. Tentu saja. Wajah Kiten penuh dengan ekspresi ambigu. Ada apa? Nak, apakah kau akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita cantik dengan darahmu sendiri? Menggunakan darahmu sendiri untuk menyelamatkan seseorang kedengarannya sangat menyentuh. Kau sekarang telah menyerap 2 persepuluh dari esensi darah naga leluhur. Setiap tetes darah sangat berharga, dan kau menggunakannya untuk menyelamatkan seseorang. Katakan yang sebenarnya, apakah kau menyukai gadis ini? Jika begitu, jangan bersikap sopan padaku, Tuan Kucing. Tuan Kucing akan segera pergi dan memberimu ruang untuk bersenang-senang. Enyahlah. Long Chen menghela napas lega dan memarahi Kiten pada saat yang sama. Orang ini benar-benar suka bicara omong kosong. Long Chen tahu bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Wu Yue. Dia hanya merasa tidak enak karena Wu Yue terluka karena mengikutinya. Namun, kata-kata Kiten mengingatkan Long Chen bahwa 2 persepuluh darahnya adalah darah naga. Dia jelas tidak bisa membantu Wu Yue seperti yang dia lakukan ketika dia membantu Soyeon menyembuhkannya. Energi kekerasan dalam esensi darah naga leluhur mungkin akan membuat Wu Yue meledak. Memikirkan hal ini, Long Chen memeras setetes darah dari tubuhnya. Itu sangat sedikit. Dia mengendalikan setetes darah ini ke alam kekosongan besar dan menggantungnya di depan Wu Yue. Wu Yue bahkan lebih bingung. Di depannya ada kekuatan yang menyala-nyala yang membuat orang ingin menyembahnya. Itu memiliki aura yang sangat kuno. Wu Yue dengan lembut membuka matanya. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Kepingan salju menutupi wajahnya. Dia memiliki jenis kecantikan yang berbeda. Coba minum benda ini. Suara Long Chen bergema di kehampaan. Baiklah. Wu Yue berkedip dan bertanya, apa ini? Jangan bertanya terlalu banyak pertanyaan. Wu Yue mengangguk. Dalam kesannya, Long Chen adalah orang yang sangat mendominasi. Pada saat ini, setetes merah yang tampak seperti darah bergerak ke arah bibir Wu Yue. Sebenarnya, itu adalah darah. Itu adalah energi yang menyala-nyala. Tetesan darah ini masuk ke dalam tubuhnya, tetapi tidak dicerna olehnya. Sebaliknya, darah itu menyatu dengan darahnya. Dalam waktu yang sangat singkat, darah itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan yang sangat panas membakar tubuh Wu Yue. Dia, yang sudah diselimuti oleh kekuatan es dan salju, mengeluarkan erangan yang nyaman. Saat Long Chen bergegas, dia menjaga jarak antara dirinya dan Sue Yasi. Pada saat yang sama, dia juga dengan gugup memperhatikan gerakan Wu Yue. Seperti yang diharapkan, darah naga itu memiliki efek yang hebat. Energi yang membara yang meletus dari dalam tubuh Wu Yue secara bertahap menghilangkan es di tubuhnya. Kulitnya yang seputih salju kembali berwarna kemerahan. Di dahinya, kulit yang awalnya pucat berangsur-angsur berubah menjadi kemerahan. Namun, rune kepingan salju masih ada di sana. Ini adalah kunci untuk menghancurkan jimat salju kehidupan dan kematian. Dapat dilihat bahwa di bawah serangan darah Long Chen, jimat salju kehidupan dan kematian menyusut. Dapat dilihat bahwa setelah beberapa waktu, jimat salju kehidupan dan kematian akan sepenuhnya menghilang. Aku merasa jauh lebih baik. Seharusnya sudah waktunya. Ini benar-benar misterius. Apa sebenarnya yang bisa menghancurkan jimat salju kehidupan dan kematian ini? Dalam informasi Istana Kaisar Beladiri Sejati, ada seseorang bernama Sue Yasi. Ada juga bagian yang memperkenalkan jimat salju kehidupan dan kematian. Wu Yue telah membacanya sebelumnya dan tahu bahwa gerakan ini sebenarnya sangat menakutkan. Long Chen tidak menjawab. Setelah akhirnya menyelesaikan masalah Wu Yue, dia fokus menyelesaikan dua mekanisme yang tersisa. Adapun Wu Yue, meskipun dia telah meminum darah naga, yang setara dengan meminum obat yang tepat, masih perlu waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Meskipun itu hanya setetes darah Long Chen, itu mengandung esensi dari naga roh darah primordial. Itu akan sangat membantu kultifasi Wu Yue di masa depan. Kali ini, itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi baginya. Sekarang, meski hanya setetes darah Long Chen, esensi darah naga di dalamnya akan melampaui semua darah di tubuhnya di masa lalu. Seperlima dari warisan itu bukan hal yang main-main. Ketika dia menyerapnya sepenuhnya, Long Chen akan dianggap telah benar-benar memperoleh warisan naga roh darah primordial. Saat ini, dia masih jauh dari itu. Terima kasih. Setelah mengalami apa yang baru saja terjadi, sikap Wu Yue terhadap Long Chen telah banyak berubah. Sue Yazhi masih mengejarnya dengan mata iblis pemakan rohnya. Pada saat ini, hati Sue Yazhi dipenuhi dengan kemarahan dan keterkejutan. Dari segi kekuatan, Long Chen seharusnya berada di sekitar level kelima alam bela diri ilahi. Namun, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari Sue Yazhi. Dia hampir berada di level enam lengkap alam bela diri ilahi. Bagi Sue Yazhi, ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Chen panjang. Sue Yazhi mengatupkan giginya dan mengejarnya dengan gila-gilaan. Dia tidak bisa membiarkan Long Chen mengaktifkan mekanisme ini. Kalau tidak, ketika lorong akhirnya dibuka, pengorbanan setan bulan yang akan terjadi pasti akan terpengaruh. Memikirkan hal ini, Sue Yazhi mengerahkan segenap tenaganya. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa di arah lain, sekelompok orang lain telah hampir selesai mengaktifkan mekanisme yang tersisa. Wu Yue memasuki kondisi istirahat. Ketika Long Chen fokus, kecepatannya sangat mengerikan. Dalam waktu yang sangat singkat, ia telah membuka jarak satu li dari Sue Yazhi. Ia sangat dekat dengan mekanisme ketiga. Menurut peta, mekanisme ketiga berada tepat di depan mereka. Mekanisme ini juga berbahaya karena mengandung gas beracun. Namun, Long Chen sama sekali tidak takut. Dia langsung menerjang gas beracun itu. Dalam waktu singkat, Long Chen mengaktifkan mekanisme itu. Ketika getaran gua berhenti dan mekanisme itu benar-benar mati, dia menghancurkan mekanisme itu. Menggunakan mata iblis pemakan rohnya, dia melihat Sue Yazhi berada 500 meter jauhnya. Untuk misi Long Chen, hanya ada satu mekanisme yang tersisa. Mekanisme terakhir adalah tempat kedua tim akan bertemu. Kedua mekanisme ini berjarak hampir sama dari Long Chen. Sue Yazhi mengejarku berdasarkan posisi mekanisme itu. Tempat berikutnya yang akan dia tuju kemungkinan besar adalah targetku, tetapi di saat yang sama, itu juga bisa jadi tempat di mana kita terakhir bertemu. Jika dia mencapai tempat itu terlebih dahulu dan menghancurkan mekanisme itu, itu akan merepotkan. Namun, Long Chen memiliki kecepatan super. Dia yakin bahwa dia dapat mengaktifkan mekanisme terakhir sebelum Sue Yazhi bergegas ke titik pertemuan terakhir. Kemudian, dia akan bergegas ke titik pertemuan sebelum Sue Yazhi melakukannya. Memikirkan hal ini, Long Chen merasakan situasi Wu Yue. Dia tampak tertidur. Dia sedang dalam proses transformasi dan pemulihan yang lambat. Jumlah jimat salju hidup dan mati di dahinya hampir berkurang. Memikirkan hal ini, Long Chen menggunakan kecepatan maksimumnya. Dia berubah menjadi kilatan petir kemasan dan bergegas ke arah mekanisme terakhir. Seperti yang diharapkan, ketika Sue Yazhi tiba di lokasi di mana Long Chen mengaktifkan mekanismenya, dia langsung bergegas ke titik pertemuan antara Long Chen dan Ye Zheng. Mungkin ini intuisinya. Dengan cara ini, Long Chen harus meletus dengan kecepatan yang lebih besar. Jarak yang harus ditempuhnya sekitar 3 kali lipat dari Sue Yazhi. Kilatan petir kemasan melintasi Gua Setan Bulan yang rumit. Long Chen memiliki kelemahan. Keakrabannya dengan Gua Setan Bulan jauh lebih rendah daripada Sue Yazhi. Cepat, cepat, cepat. Oleh karena itu, dia harus cepat. Di dalam Gua Setan Bulan yang tenang ini, suara angin menderu bisa terdengar. Setelah sekitar 15 menit, Long Chen akhirnya mencapai tempat terakhir dengan kecepatan yang mencengangkan dan mengaktifkan mekanisme terakhir. Ini berarti tugasnya telah selesai. Selanjutnya, ia hanya perlu bertemu dengan Ye Zheng dan yang lainnya di mekanisme terakhir. Bergerak. Tanpa berkata apa-apa lagi, Long Chen terus maju, menuju titik pertemuan terakhir. Dia tidak bisa membiarkan Sue Yazhi mendahulunya. Tepat saat Long Chen telah menempuh sepertiga jarak, tiga orang tiba-tiba muncul dalam jangkauan mata iblis pemakan rohnya. Lebih jauh lagi, ketiga orang ini tampaknya telah menemukannya dan sedang menuju ke arahnya untuk mencegatnya. Ketiga orang ini sama sekali tidak mengenal Ki Long Chen. Dua dari mereka seharusnya berada di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Namun, salah satu dari mereka tidak dapat dipahami oleh Long Chen. Seharusnya ini hanya kebetulan. Di bawah batu penekan jiwa ini, indra ketuhanan tidak berguna. Mereka sama sekali tidak bisa melihatku. Long Chen menghibur dirinya sendiri dan terus maju. Namun, pada saat ini, orang yang kekuatannya tidak dapat dilihat oleh Long Chen tiba-tiba meninggalkan yang lain dan dengan cepat menyerang Long Chen. Kecepatan itu mengejutkan Long Chen, karena kecepatan orang itu bahkan lebih cepat daripada Long Chen. Dia setidaknya berada di level ke-7 alam bela diri ilahi dan memiliki patung kosmik. Selain itu, dia bukanlah master aola naga jahat. Siapakah orang itu di Gua Setan Bulan ini? Di bawah pengejaran ahli sekuat itu, Long Chen tidak punya cara untuk menghindar. Sasaran orang itu jelas adalah dia. Setelah menyerbu ke depan dengan sekuat tenaga untuk beberapa saat, orang itu masih berhasil menyusulnya. Long Chen tidak berdaya. Jalan menuju Gua Setan Bulan sangatlah rumit. Menggunakan blood escape sama sekali tidak realistis. Kemungkinan besar, jika dia menggunakannya, dia akan jatuh ke tanah. Energi pengikat bekerja pada tubuh Long Chen. Long Chen tidak dapat bergerak. Dia sangat bingung bagaimana orang itu dapat menemukannya. Mungkinkah dia juga memiliki kemampuan ilahi yang mirip dengan murid iblis pemakan roh? Saat menoleh, dia melihat bahwa orang yang mengikatnya sebenarnya adalah seorang pemuda. Long Chen dengan hati-hati mengamati pemuda itu. Dia memiliki rambut ungu panjang, sepasang mata ungu yang seperti bintang gemerlap di langit, dan bahkan bibirnya berwarna ungu yang mempesona. Penampilannya sangat mempesona. Dia memiliki semacam kecantikan yang bahkan lebih cantik dari gadis biasa. Namun, dia jelas seorang pria. Long Chen merasa bahwa dia pernah melihat pemuda ini sebelumnya di kedalaman ingatannya. Namun, sangat sulit baginya untuk mengingat siapa dia. Yang membuat Long Chen merasa sangat kagum adalah bahwa kekuatan pemuda yang sembrono ini jelas bukan pada tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Kemungkinan besar dia berada pada tingkat ke-7 alam bela diri ilahi. Dari kendalinya atas langit dan bumi, Long Chen dapat menebaknya secara kasar. 1103 Long Chen sebenarnya sangat cemas. Lagipula, Sue Yazid sudah bergegas ke tempat pertemuan. Jika dia sampai di sana lebih dulu, dia bisa dengan mudah menghancurkan mekanisme yang telah dia siapkan. Pada saat itu, semua usahanya akan sia-sia. Bukan hanya misi istana naga jahat yang akan hilang, tetapi nyawa ribuan orang juga akan berada di tangan Long Chen. Pada saat ini, pemuda itu juga mengamati Long Chen. Dia tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di bawah kendalinya, seluruh wilayah tampaknya mendengarkannya. Bahkan jika Long Chen ingin bergerak, itu akan sangat sulit. Siapa kamu? Pasti ada alasan mengapa pihak lain menahannya. Pada saat ini, Long Chen hanya bisa memaksa dirinya untuk tenang. Pemuda perkasa yang tiba-tiba muncul itu tampaknya tidak mempunyai niat jahat terhadapnya. Aku, pemuda misterius itu menunjuk dirinya sendiri dan tiba-tiba tersenyum. Siapa aku? Aku juga tidak tahu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau tidak terlihat seperti berasal dari Gua Setan Bulan. Kenapa kau ada di sini? Mendengar ini, pikiran Long Chen cepat berubah. Orang ini jelas bukan dari Gua Setan Bulan. Lalu mengapa dia ada di sini? Long Chen memikirkannya sejenak dan menebak secara kasar bahwa benda paling mistis di Gua Setan Bulan adalah kes cahaya bulan. Rambut dan mata pemuda ini berwarna ungu, dan diagram bulan setan ungu yang muncul di kes cahaya bulan juga berwarna ungu. Mungkinkah ada hubungannya? Memikirkan hal ini, Long Chen memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Dia berkata dengan suara yang dalam, Aku di sini untuk menyelamatkan orang yang ditangkap. Ada banyak orang dari kota-kota kecil di sekitar sini yang ditangkap dan dibawa ke sini. Beberapa dari mereka adalah kerabatku. Oh! Pemuda misterius itu mengamati Long Chen sejenak. Dia tidak tahu kalau Long Chen berbohong. Dia menganggup dan berkata, Jadi, kamu di sini bukan untuk mendapatkan Demon Moon Cash. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu. Apakah kamu tahu di mana mereka bersembunyi? Aku sudah lama mencari mereka, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Long Chen berkata, Jika aku tahu, aku tidak akan berkeliaran di sini. Pada saat ini, dua prajurit lainnya, yang mungkin berada di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, telah tiba. Keduanya berpakaian seperti pelayan. Yang satu adalah seorang pelayan kecil yang cantik, dan yang lainnya adalah seorang pelayan setengah baya dengan punggung bungkuk dan senyum lebar di wajahnya. Tuan muda, Tuan muda, siapa orang ini? Pelayan muda itu bergegas maju dan berdiri di belakang pemuda misterius itu. Dia menatap Long Chen dengan rasa ingin tahu, sementara pelayan lainnya berdiri diam di belakangnya. Itu bukan target kami. Kau boleh pergi. Pemuda misterius itu melambaikan tangannya dengan ringan, dan Long Chen segera merasakan tekanan di tubuhnya menghilang. Dia menghela nafas lega, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pihak lain, dia buru-buru pergi. Setelah penundaan yang begitu singkat, Sueyazi pasti telah maju banyak. Mungkin dia sudah dekat dengan titik pertemuan. Long Chen cemas, dan dia bergerak maju secepat yang dia bisa. Setelah Long Chen pergi, pemuda misterius itu berkata, anak itu agak aneh. Kekuatannya tampaknya berada di tingkat kedua alam bela diri ilahi. Bagaimana dia bisa memiliki kecepatan yang begitu mengerikan? Mungkinkah dia memiliki semacam metode untuk menyembunyikan kekuatannya? Sebuah metode yang bahkan aku, Li Tianji, tidak mengetahuinya. Tuan muda, mari kita ikuti dia dan lihat. Informasi yang saya dapatkan tidak mungkin salah. Tembolok bulan iblis pasti ada di sini. Tuan dari gua setan bulan bernama Li Qingyue. Bukankah Li Qingyue yang mencuri tembolok bulan iblis? Kata pelayan itu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Setelah Long Chen pergi, mata umum pemuda misterius itu berkedip-kedip dengan cahaya. Semacam kekuatan yang menembus muncul. Seolah-olah dia bisa melihat keberadaan Long Chen. Dia mengikuti Long Chen dan bergerak maju. Mata iblis pemakan roh Long Chen tidak melihat siapapun dalam radius satu mil. Karena itu, dia sangat lega. Pemuda misterius itu seharusnya tidak menyusulnya. Wu Yue sudah sedikit banyak pulih. Long Chen akan mencapai titik pertemuan terakhir dengan kecepatan tercepatnya. Saat ini, dia sangat gugup. Jika Sue Yazi selangkah lebih maju darinya, itu akan merepotkan. Dengan kecepatan tercepatnya, seperti sambaran petir, Long Chen akhirnya menghela nafas lega ketika dia hampir mendekat. Ini karena Sue Yazi sudah muncul dalam jarak satu mil darinya. Jarak antara dia dan Sue Yazi hampir sama dengan titik pertemuan terakhir. Long Chen yakin bahwa dia akan dapat mengejar Sue Yazi di titik pertemuan. Ini berarti masih ada harapan. Ini adalah momen hidup dan mati. Long Chen mengerahkan seluruh kekuatan dan kecepatannya. Dalam waktu singkat, dia berhasil menyusul Sue Yazi dari jalur lain. Tiba-tiba, ada kejutan lain. Ye Zheng dan yang lainnya tiba-tiba bergegas menuju titik pertemuan terakhir dari arah yang sama. Dalam hal ini, ketiga kelompok akan bertemu pada waktu yang sama di tempat yang sama. Ye Zheng adalah orang yang mampu menghadapi Sue Yazi. Long Chen saat ini mampu menghadapi Wu Yang dan Wu Yue tanpa tekanan apapun. Namun, seorang ahli di alam bela diri ilahi tingkat ke-6 memang tidak mudah untuk dihadapi. Pada saat terakhir, Long Chen memimpin. Dibandingkan dengan yang lain, kecepatannya adalah yang tercepat. Pada saat ini, sambaran petir emas langsung menyerbu ke dalam gua yang luas. Gua ini adalah gua terbesar yang pernah dilihat Long Chen di Gua Setan Bulan. Gua ini memiliki keliling beberapa ribu meter, dan mekanisme aktivasi terakhir berada di sudut gua. Di sisi lain mekanisme tersebut terdapat dinding yang terbakar dengan api ungu. Dinding kokoh ini sepenuhnya terbuat dari besi ilahi api ungu. Untuk mencegah orang luar masuk, besi ilahi api ungu dalam jumlah besar pasti akan sangat tebal. Meskipun Scarlet Blood Desolation milik Long Chen dapat menembus besi ilahi api ungu, masih sangat sulit untuk menggali jalan melalui besi ilahi api ungu dalam jumlah besar. Chen Panjang Ketika Long Chen bergegas masuk ke dalam gua dan bergegas menuju mekanisme aktivasi terakhir, Sue Yazi juga keluar dari lorong lain. Pada saat yang sama, Ye Zheng juga bergegas keluar dari lorong lain. Meskipun dia tidak memiliki indra ilahi, intuisinya yang tajam masih dapat merasakan bahwa ini adalah saat yang kritis. Long Chen bergegas di depan sementara Sue Yazi mengikutinya 100 meter di belakangnya. Ye Zheng berada kurang dari 20 meter di belakang Sue Yazi. Tanpa berpikir panjang, Ye Zheng mengeluarkan pedang reinkarnasi dan cahaya pedang abu-abu melesat ke arah Sue Yazi. Lawanmu adalah aku. Dengan satu gerakan pedang, Ye Zheng menghalangi Sue Yazi. Aura pembunuh berwarna abu-abu melonjak keluar dan ribuan pedang ki meledak, menghalangi jalan Sue Yazi. Yang lain juga keluar dari lorong. Long Chen tidak sempat melihat seberapa parah luka mereka. Dengan Ye Zheng yang menghalangi lawannya, satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah mengaktifkan mekanisme terakhir. Dinding yang terbuat dari besi dewa api umu telah terlihat oleh Long Chen. Memang, hanya dengan mengaktifkan dinding tersebut mereka dapat masuk. Jika tidak, tidak ada cara lain. Dalam rancangan Sue Yazi, tidak seorang pun diizinkan menggunakan metode lain untuk membuka pintu. Dengan Ye Zheng menghalanginya, Long Chen tiba di samping sakelar tanpa kesalahan apapun. Tanpa sepatah katapun, Long Chen mengaktifkan sakelar dan menghancurkannya. Setelah dia mengaktifkan mekanismenya, seluruh gua setan bulan berguncang. Untuk sesaat, semua orang merasa tidak dapat berdiri dengan stabil. Ketika Sue Yazi melihat ini, dia menjadi sangat gila. Setelah pintu ini dibuka, upacara pengorbanan setan bulan pasti akan terpengaruh. Kalian semua mencari kematian. Sue Yazi dan Ye Zheng seimbang. Setelah Long Chen mengaktifkan mekanismenya, dia berkumpul dengan yang lainnya. Saat ini, semua orang dengan gugup melihat ke arah dinding yang terbuat dari besi dewa api umu. Dindingnya sangat lebar, dan saat ini, banyak sekali potongan tanah yang terguncang oleh besi dewa api umu. Dinding itu perlahan tenggelam, dan lubang yang hanya bisa dilewati oleh satu orang muncul di depan Long Chen dan yang lainnya. Secara total, ada lebih dari 20 pintu masuk. Semua pintu masuk kecil ini mengarah ke bagian dalam gua setan bulan. Dengan getaran sebesar itu, semua orang di gua setan bulan pasti merasakannya. Setelah akhirnya menyelesaikan langkah ini, Long Chen menghela napas lega. Saat ini, Ye Zheng dan Sue Yazi sedang berada di tengah pertempuran yang sengit. Jalan masuk telah terbuka, dan satu-satunya pilihan Sue Yazi adalah membunuh Long Chen dan yang lainnya satu persatu. Dia tidak bisa membiarkan mereka masuk. Meskipun Ye Zheng lebih muda dari Sue Yazi, dia menguasai jalan pembunuhan Asura dan juga seorang ahli pedang, jadi dia memiliki kelebihan alami. Terlebih lagi, Sue Yazi pernah terluka oleh naga petir emas milik Long Chen sebelumnya. Ini adalah pertarungan yang menegangkan, dan hati Long Chen menjadi tegang. Pihak Ye Zheng seharusnya tidak memiliki masalah. Long Chen menoleh untuk melihat ke sisi Wu Yang. Mungkin karena mekanismenya, tetapi 15 orang yang asli kini telah berkurang menjadi 13. Dua dari mereka seharusnya telah meninggal di Gua Setan Bulan. Keduanya telah melewati kesengsaraan angin terlupakan, satu laki-laki dan satu perempuan. Long Chen sedikit terpengaruh, tetapi Du Yishuang dan dua lainnya tertutup debu, tetapi mereka tidak terluka. Sementara yang lain fokus pada pertarungan Ye Zheng dengan Sue Yazi, mata Wu yang tampak merah saat dia menatap Long Chen dan berkata, Long Chen, di mana adikku? Dia terluka, tetapi dia akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Aku telah menempatkannya di tempat yang aman, dan setelah kita membunuh Sue Yazi, aku akan membawanya kembali, kata Long Chen. Bagi Wu Yang, ini adalah lelucon. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Long Chen, dan dia bahkan bersikap bermusuhan terhadapnya. Dia tidak percaya bahwa Long Chen mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengar kata-kata Long Chen, dia menatapnya dengan marah dan berkata dengan dingin, Bocah, jangan bicara omong kosong di hadapanku. Cepat serahkan adikku, atau aku akan membunuhmu. Sekarang Wu Yue sedang beristirahat, dan Ye Zheng terlibat dalam pertempuran sengit. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Selain itu, Long Chen tidak ingin orang lain tahu tentang keberadaan alam Taik Su. Jadi matanya berkilat dingin, dan dia tidak menyerah pada Wu Yang. Dia berkata dengan dingin, Apa terburu-buru? Aku dapat meyakinkanmu bahwa dia baik-baik saja sekarang. Ketika kami mengaktifkan mekanisme itu, kami dikejar oleh Sue Yazi. Jika itu kamu, kurasa kamu tidak akan memiliki kemampuan untuk membawa adikmu keluar. Apa? Semua orang terkejut bahwa Long Chen mampu menyelesaikan misinya meskipun dikejar oleh Sue Yazi. 1104 Apakah menurutmu aku bodoh? Serahkan adikku dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, ekspresi Wu Yang tampak tidak sedap dipandang saat dia mendekati Long Chen selangkah demi selangkah. Zheng Dong Yang juga ingin mengintimidasi Long Chen. Hanya ekspresi Liu Qingfeng yang tidak sedap dipandang saat dia mencoba menengahi kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil. Sementara Ye Zheng dan Sue Yazi terlibat dalam pertarungan hidup dan mati, Wu Yang dan Long Chen terlibat perselisihan. Sejujurnya, Long Chen sudah lama ingin menghajar orang ini. Sekarang setelah dia benar-benar mengancamnya, Long Chen terlalu malas untuk bersikap sopan. Dia mencibir dan berkata, Lebih baik kamu tidak bertindak. Kalau tidak, aku akan menghajarmu habis-habisan sehingga bahkan ibumu tidak akan bisa mengenalimu. Serahkan adikku, Wu Yang sudah tiba di depan Long Chen. Dia mengolah teknik api matahari suci dan tubuh matahari suci. Sekarang dia marah, Ki yang menyala-nyala menyerbu ke arah Long Chen, seolah-olah Wu Yang benar-benar terbakar. Melihat situasi antara Wu Yang dan Long Chen, Du Yi Shuang dan yang lainnya segera memberi saran, kita semua adalah mitra, kita tidak bisa bertarung saat ini. Mengapa kita tidak mundur selangkah untuk menghindari kedua belah pihak terluka? Kedua belah pihak terluka. Kau terlalu menganggapnya penting. Wu Yang mencibir dan menyerang tanpa berkata apa-apa. Api keemasan menutupi permukaan tubuhnya. Ki yang menyala-nyala itu sama dengan milik Sue Yasi. Wu Yang menduduki peringkat kedua di Aula Naga Jahat, tidak diragukan lagi dia kuat. Teknik api matahari suci juga merupakan salah satu yang terbaik di antara keterampilan ilahi peringkat ke-6. Tubuh matahari suci miliknya bahkan lebih menantang surga. Teknik api matahari suci, begitu dia bergerak, energi emas mengelilingi Wu Yang. Melihat Wu Yang bergerak, yang lain terkejut dan mundur ketakutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berdoa bagi Long Chen dalam hati mereka. Di Istana Naga Jahat, ada banyak tetua dan kepala Aula yang dikalahkan oleh Wu Yang. Pada dasarnya, selain wakil kepala Aula, tidak banyak tetua yang bisa menghadapi Wu Yang. Jejak Tinju Cemerlang Langkah pertama Wu Yang sangat kejam. Panas yang mengerikan terbentuk di lengannya. Dengan suara gemuruh, cahaya kemasan melesat ke arah Long Chen. Udara bergetar sedikit. Kekuatan yang mencengangkan membentuk Jejak Tinju di lengan Wu Yang. Jejak Tinju emas itu dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Jika Long Chen terkena jejak itu, dia pasti akan tercabik-cabik jika tidak terjadi sesuatu yang luar biasa. Namun, mereka telah meremehkan Long Chen. Wu Yang memang sangat kuat. Dia berada di lapisan kelima alam bela diri ilahi dan telah selamat dari sembilan kesengsaraan petir surgawi. Dia adalah eksistensi yang hanya bisa dikagumi Long Chen. Ketika dia baru saja tiba di tiga wilayah kekaisaran besar, Long Chen hanya bisa mengagumi orang seperti itu. Namun, sekarang berbeda. Kekuatan Wu Yang telah mencapai puncak lapisan kedua alam bela diri ilahi. Ada pula bonus serangan dari seorang kultifator pedang, kekuatan yang menantang surga dari Scarlet Blood Sky Desolation, dan kemauan naga, yang bahkan lebih kuat dari kemauan bela diri pihak lain. Formasi Pedang Pembunuh Dewa Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Formasi pedang berwarna merah darah itu langsung muncul dalam radius seribu meter. Sue Yazi dan Ye Zheng mungkin berdiri dalam formasi pedang itu. Awalnya, Sue Yazi terkejut. Namun, dia merasa bahwa Long Chen seharusnya berkonflik dengan orang lain. Dia menghela nafas lega dan fokus untuk menghadapi Ye Zheng yang merepotkan itu. Si Maniak Pertarungan Dari Penjara Pedang Asura Meskipun tidak banyak orang dari penjara Pedang Asura, mereka semua sangat menakutkan. Melihat Long Chen benar-benar bertarung dengan Wu Yang, yang lainnya sangat terkejut. Mereka buru-buru mundur, takut akan terpengaruh oleh pertempuran itu. Namun, mereka masih menantikan untuk melihat siapa yang akan lebih kuat antara Long Chen dan Wu Yang. Laut Pedang Pedang Raksasa yang mengjulang ke langit itu sepenuhnya terdiri dari ki pedang yang padat. Pedang itu menebas ke bawah pada saat pertama, bertabrakan dengan brilliant fishprint milik Wu Yang. Sebuah ledakan besar terdengar. Dalam hal serangan gerakan ini, keduanya hampir sama. Keduanya adalah keterampilan ilahi tingkat enam. Namun, formasi pedang pembunuh dewa milik Long Chen, pedang ki yang tajam itu, ditambah dengan sifat Scarlet Blood Sky Desolation, bagaikan pisau panas yang menembus mentega. Itu masih membuat Wu Yang melayang. Dan Long Chen bahkan lebih tak kenal ampun. Pedang di tangannya tiba-tiba menusuk ke tanah. Tiba-tiba, seluruh formasi pedang pembunuh dewa menjadi liar. Gelombang binatang. Naga dewa yang meraung itu meraung dari formasi pedang pembunuh dewa. Tubuhnya yang besar mengejar Wu Yang. Merasakan kekuatan mengerikan Long Chen untuk pertama kalinya, ekspresi Wu Yang berubah. Dia buru-buru mundur, tetapi dia tidak menyerah. Dia tidak mau kalah dari pendatang baru seperti Long Chen. Segel api suci pemusnahan. Api kemasan menyala di kedua tangannya. Ketika kedua api kemasan itu bertabrakan di bawah kendali Wu Yang, ledakan yang lebih besar terjadi. Cahaya kemasan yang cemerlang meledak, membentuk telapak tangan yang terbakar dengan api kemasan. Itu meraih naga suci yang dibentuk oleh gelombang binatang Long Chen. Kau ingin menangkapku hanya dengan ini. Long Chen tertawa. Tubuhnya bergetar. Naga suci yang meraung itu menerobos segel api suci pemusnahan dan turun di depan Wu Yang. Pada saat ini, melihat naga suci yang menakutkan di depannya, Wu Yang akhirnya mengerti perbedaan antara dirinya dan Long Chen. Ini adalah fakta yang menyedihkan. Dia bukan lawan Long Chen. Melihat Wu Yang akan tenggelam oleh aura pedang naga suci berwarna darah, yang lainnya terkejut dalam hati mereka. Pada saat yang sama, wajah mereka menjadi pucat. Jika Long Chen benar-benar membunuh Wu Yang, itu akan merepotkan. Bagaimanapun, Wu Yang masih merupakan murid dari Evil Dragon Hallmaster. Di Istana Kaisar Beladiri Sejati, saling membunuh adalah kejahatan serius. Long Chen berhenti. Liu Qingfeng dan yang lainnya berteriak dengan suara menangis. Wajah Wu Yang memerah karena cahaya itu. Dia sangat ketakutan. Dia tahu bahwa kematian sudah dekat. Long Chen adalah orang yang kejam. Karena dia sudah bertindak, tidak ada alasan baginya untuk menariknya kembali. Di alam kekosongan besar, Wu Yue masih tertidur lelap. Long Chen memperkirakan bahwa dia akan segera bangun. Melihat bahwa Wu Yang yang agung dan perkasa akan segera terbunuh, Long Chen tertawa dan berkata, kalau begitu aku akan menambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalam api. Semua orang bingung. Apa maksud Long Chen dengan ini? Tak lama kemudian, mereka mengerti. Di depannya, aura pedang berwarna darah membentuknya. Aura itu begitu jelas. Aura pedang yang mengejutkan itu terpancar dari tubuh pedang yang tak terhancurkan. Melihat tubuh pedang yang tak terhancurkan, semua orang merasakan sakit yang menyengat di mata mereka. Formasi pedang pembunuh dewa, gelombang binatang. Pada saat tubuh pedang yang tidak bisa dihancurkan muncul, dia mengikuti gerakan asli Long Chen dan meluncurkan serangan kuat lainnya. Sementara semua orang terkejut, mereka tidak dapat menahan perasaan aneh. Long Chen dapat membunuh Wu yang dalam satu gerakan, mengapa dia perlu menggunakan serangan tubuh pedang yang tidak dapat dihancurkan lagi? Tak lama kemudian, semua orang mendapat jawaban. Tidak. Tepat pada saat ini, Wu yang hendak ditelan oleh gelombang binatang buas. Namun pada saat ini, tekanan besar itu tiba-tiba menghilang. Naga suci yang dibentuk oleh pedang ki menghilang di depan matanya. Wu yang bingung. Apa yang terjadi? Berbelok. Di bawah kendali Long Chen dan tubuh pedang yang tidak bisa dihancurkan, kedua naga suci itu berubah arah dan jatuh ke tanah. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Hati mereka terlalu terguncang. Saat ini, mereka terengah-engah. Namun, mereka masih tidak mengerti mengapa Long Chen melancarkan serangan yang begitu kuat dan membawanya ke bawah tanah. Tak lama kemudian, mereka mengerti. Ketika mereka benar-benar mengerti, mereka menghela nafas. Jadi, sebenarnya seperti ini. Mereka telah meremehkan Long Chen. Kedua naga suci itu sama sekali tidak dibawa ke tanah. Ketika mereka memasuki formasi pedang pembunuh dewa, mereka muncul di tempat lain pada saat yang sama. Tempat itu berada di bawah Sue Yazi. Saat ini, Sue Yazi sedang terlibat dalam pertarungan sengit dengan Ye Seng. Formasi pedang pembunuh dewa milik Long Chen awalnya berada di bawahnya, tetapi dia tidak peduli. Namun siapa yang mengira bahwa Long Chen akan menggunakan kesempatan itu untuk bertarung dengan Wu yang untuk menakut-nakuti Wu yang dan mengalihkan serangan sebenarnya ke Sue Yazi. Dua naga suci yang terbuat dari pedangki memberikan Sue Yazi krisis yang fatal. Meskipun dia mengenakan armor Sue Tian Yue, di bawah tekanan Ye Seng, dua naga suci itu terlalu dekat dan datang terlalu tiba-tiba. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan terbaiknya, Ice Snow Wall. Naga suci yang terbuat dari pedangki menebas tubuhnya dengan keras. Sue Yazi menjerit keras. Di bawah tatapan mata semua orang yang tercengang, armor bulan langit salju miliknya hancur total. Bahkan sebagian tubuhnya dihancurkan oleh Long Chen. Long Chen. Mata Sue Yazi memerah. Lawanmu adalah aku. Pada saat ini, Ye Zeng tampak sangat tenang. Ini adalah kesempatan besar baginya, dan dia dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Ketika Sue Yazi dihancurkan oleh Long Chen, dia mengubah teknik pedangnya dan udara abu-abu di sekitarnya benar-benar membungkusnya. Tujuh pedang Asura, jalan menuju kelahiran kembali. Jalan panjang dan kelabu itu menembus kepala Sue Yazi. Setelah dibombardir oleh Long Chen, Sue Yazi kehilangan kemampuannya untuk membela diri. Kepalanya hancur sedikit demi sedikit di bawah pembunuhan terus-menerus dari jalan menuju kelahiran kembali milik Ye Zeng. Karena dia adalah seorang pendekar tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, Ye Zeng harus berusaha keras untuk membunuhnya. Ketika Sue Yazi menghilang sepenuhnya, semua orang merasa seperti duduk di tanah dan terengah-engah. Meskipun Ye Zeng yang akhirnya membunuh Sue Yazi, semua orang tahu bahwa itu semua berkat Long Chen. Jika bukan karena gerakan indah Long Chen, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh Sue Yazi? Dari sudut pandang ini, Long Chen tidak bermaksud membunuh Wu Yang sejak awal. Sebaliknya, ia mengincar Sue Yazi. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa tidak mengagumi kecerdasan Long Chen. Sebenarnya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa membunuh Sue Yazi memang salah satu tujuan Long Chen. Namun, itu juga salah satu tujuannya untuk menakut-nakuti Wu Yang. Dan sekarang, keduanya telah tercapai. 1105 Long Chen tersenyum acuh tak acuh. Tanpa berkata apa-apa, dia berubah menjadi sambaran petir emas dan kembali ke lorong semula. Setelah beberapa putaran, dia mengeluarkan Wu Yue. Dia masih tertidur lelap, tetapi mantra salju hidup dan mati di antara alisnya telah menghilang. Tubuhnya semakin membaik, tetapi dia masih tidak bisa bertarung untuk sementara waktu. Long Chen menggendongnya dan datang ke depan kerumunan. Dia menyerahkan Wu Yue yang tak sadarkan diri kepada Wu Yang yang gugup dan berkata, dia terkena mantra salju hidup dan mati Sue Yazi. Aku menyelamatkannya dari belakang. Dia baik-baik saja sekarang. Ketika dia bangun, kalian akan tahu apakah aku mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Kerumunan itu tiba-tiba menyadari bahwa semua yang dikatakan Long Chen itu benar. Sue Yazi benar-benar mengejar mereka. Akhirnya menyelesaikan tugasnya, Long Chen menghela nafas lega dan berkata, jalan masuknya sudah terbuka. Aku tidak tahu jalan masuknya, jadi sebaiknya kita bergegas. Setelah mengatakan ini, Long Chen merasakan dua situasi yang tak terduga. Salah satunya adalah ada dua kelompok orang dalam jangkauan mata iblis pemakan jiwa miliknya. Salah satunya adalah Jiang Qing. Dia akhirnya melihat Long Chen. Dia berdiri di sudut tempat tak seorang pun bisa melihatnya, menatap Long Chen dari jauh. Dan kelompok orang lainnya adalah remaja bermata ungu yang pernah ditemui Long Chen sebelumnya. Pada saat ini, dia tersenyum dan melihat ke arah Long Chen. Long Chen tahu bahwa dia pasti mengikutinya. Tetapi bagaimana dia bisa mengikutinya di Gua Setan Bulan? Mungkinkah kultifasinya telah melampaui tingkat ketujuh alam bela diri ilahi? Kemunculan kedua kelompok orang ini adalah salah satu alasan Long Chen, dan alasan lainnya adalah reaksi Ye Zheng. Ketika semuanya berakhir, Long Chen tiba-tiba merasakan aura pembunuh di belakangnya. Dia berbalik dan melihat mata abu-abu dingin Ye Zheng menatapnya. Ada apa? Long Chen merasakan aura pembunuh yang kuat. Itu bukan akting. Pada saat ini, Long Chen memegang Wu Yue dan menyerahkannya kepada Wu Yang. Ye Zheng tidak mengatakan apa-apa. Dia mendekati Long Chen selangkah demi selangkah. Yang lain tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Namun, pada saat ini, pedang reinkarnasi Ye Zheng diarahkan ke Long Chen. Ekspresi Long Chen berubah. Ia mempercepat langkahnya dan berubah menjadi sambaran petir emas, langsung lolos dari jangkauan serangan Ye Zheng. Long Chen berbalik dan menatap Ye Zheng dengan bingung. Ia bertanya, apakah kau serius? Long Chen tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah orang ini gila? Dia baru saja menghabisi lawannya dan sekarang dia ingin pamer padanya. Untuk membalas dendam pada Long Chen atas apa yang telah dia lakukan pada Wu Yang, dia juga mengerjai Long Chen. Namun, Long Chen merasa bahwa aura pembunuh Ye Zheng itu nyata. Kau melukainya. Kau harus mati. Ye Zheng tetap dingin seperti biasa. Ia melangkah ke arah Long Chen selangkah demi selangkah. Long Chen masih bingung. Namun, dia segera mengerti. Dia, ini sepertinya merujuk pada Wu Yue. Dasar bodoh, kau bahkan tidak tahu ini. Dia pasti melihatmu memanfaatkan cewek ini tadi. Dia mungkin belum menyentuh pinggangnya. Sekarang setelah kau menyentuhnya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Kata kucing kecil dengan sombong di alam maya agung. Long Chen terdiam. Apakah ada kebutuhan untuk membunuh begitu saja? Namun, temperamen Ye Zheng selalu aneh. Long Chen tidak bisa memahaminya. Secara kebetulan, Wu Yue terbangun pada saat ini. Ketika dia melihat Ye Zheng menyerang Long Chen, dia tidak peduli. Dia dengan cepat berkata, Kakak senior kedua, apa yang kamu lakukan? Long Chen adalah rekan kita. Ye Zheng tidak mengatakan apa-apa dan terus menyerang Long Chen. Long Chen tahu bahwa Ye Zheng kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Sue Yasi. Long Chen bukan lawannya saat ini. Jadi dia tidak memilih untuk melawannya secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan kecepatannya untuk melampauinya. Kecepatan Long Chen bahkan lebih cepat dari Ye Zheng. Ruang ini sangat besar. Jadi Ye Zheng tidak bisa menyentuhnya dalam waktu singkat. Melihat Ye Zheng masih berani menyerang Long Chen, Wu Yue segera bertanya kepada Wu yang tentang apa yang telah terjadi. Dia mengerti banyak hal. Kakak magang senior keduanya telah bekerja keras sejak dia masih muda. Meskipun penampilan dan perawakannya agak biasa-biasa saja, karena kerja kerasnya, dia dengan cepat melampaui mereka dan menjadi naga di antara manusia di istana naga jahat. Dia pasti merasa bahwa kakak senior kedua ini telah menjaganya sejak lama. Dia telah mengizinkannya melakukan segalanya dan melindunginya. Hari ini, Long Chen benar-benar telah melukainya. Mungkin itulah sebabnya dia begitu marah. Namun, Wu Yue tahu bahwa Long Chen sepenuhnya tidak bersalah. Kakak kedua, berhenti. Wu Yue sedikit marah saat melihat Ye Zheng mengejarnya tanpa henti. Dia mendengar dari orang lain bahwa Long Chen telah bekerja sama dengan Ye Zheng untuk membunuh Sue Yasi. Bayangan abu-abu dan bayangan merah darah berkelebat cepat di dalam gua. Suara Wu Yue tidak memberikan pengaruh apapun. Sebaliknya, itu membuat Ye Zheng semakin cemburu pada Long Chen. Dia tidak pandai berkata-kata. Dia bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan dan cintanya. Jadi dia selalu memiliki perasaan yang samar terhadap Wu Yue. Namun, Long Chen baru bersama Wu Yue dalam waktu yang singkat, tetapi dia sudah mendapatkan hati Wu Yue. Jadi meskipun Ye Zheng terlihat dingin dan tenang di luar, dia sebenarnya memiliki kecemburuan alami terhadap Long Chen. Long Chen saat ini menjadi semakin menonjol karena pelatihan jangka panjang dan nutrisi dari garis keturunan naga leluhur. Dia sangat tampan, dan sosoknya dianggap tinggi dan kuat. Terutama sepasang mata merahnya, yang memiliki aura yang agak jahat dan jahat. Aura nakal ini sangat menarik bagi para gadis. Itu bahkan lebih menarik daripada pria tampan yang ceria seperti Wu Yang. Jadi Ye Zheng cemburu. Kamu gila. Long Chen tidak mau repot-repot terus bertarung dengan Ye Zheng. Dia adalah orang yang tahu batas kemampuannya sendiri. Pertarungannya dengan Sue Yazi telah menghabiskan banyak energi ilahi. Jika dia terus bertarung dengan Ye Zheng, itu tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Semakin mereka bertengkar, semakin sulit untuk menjelaskannya. Jadi Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan langsung bergegas ke lorong yang terbuka. Setiap lusinan lorong ini hanya bisa dilewati satu orang. Setelah Long Chen bergegas masuk, Ye Zheng juga tidak mengatakan apa-apa dan bergegas masuk. Yang lainnya saling memandang. Ikuti, kata Wu Yang tergesa-gesa. Semua orang berdesakan di lorong yang sama, menuju ke kedalaman gua setan bulan. Ketika mereka sudah jauh, Jiang King turun dari lorong lain dan mengejar jejak Long Chen dan yang lainnya. Wajahnya sedikit muram. Selama pengamatannya di sepanjang jalan, dia sangat puas dengan kinerja Long Chen, tetapi dia sangat tidak puas dengan kinerja Ye Zheng dan yang lainnya. Terutama ketika Ye Zheng menyerang Long Chen tadi. Jiang King tidak memiliki mata iblis pemakan jiwa, dan indera ketuhanannya juga tertekan. Jadi dia hanya bisa melihat dengan matanya, jadi dia tidak melihat banyak. Setelah Jiang King masuk, pemuda bermata umu dan kelompoknya yang terdiri dari tiga orang datang ke gua. Salah satu pelayan berkata, Tuhan muda, apakah Anda memperhatikan bahwa pemuda itu memiliki sesuatu yang mirip dengan kita? Lebih dari sekadar mirip. Aku ingin bertanya, pemuda ini jelas bukan anggota klan Li kita, dan dia bahkan bukan dari alam iblis bayangan tertinggi. Bagaimana dia bisa memiliki murid iblis pemakan jiwa? Tentu saja, itu hanya versi pendek dari murid iblis pemakan jiwa. Mata iblis pemakan jiwa. Ketiganya kebingungan dan mengejarnya, tetapi mereka tidak mendekat. Adapun Long Chen, mereka tidak punya niat jahat. Di lorong sempit ini, tempat itu benar-benar surga bagi Long Chen. Di sini, tidak peduli seberapa cepat Ye Zheng, dia tidak dapat mengejar Long Chen, karena Long Chen memiliki mata iblis pemakan jiwa, tetapi dia tidak. Mata iblis pemakan jiwa memungkinkan Long Chen untuk secara akurat memahami semua kehidupan dalam jarak satu mil. Dan lorong sempit ini tidak hanya satu mil. Long Chen menyadari bahwa ia telah memasuki labirin sungguhan. Di dalam lingkaran seluas beberapa puluh kilometer ini, terdapat banyak sekali terowongan, yang masing-masing berukuran hampir sama. Terowongan-terowongan ini saling terhubung satu sama lain dengan cara yang rumit, seperti usus dalam tubuh manusia. Bahkan, hal itu jauh lebih rumit dari itu. Di tempat yang tertutup ini, mencari jalan keluar, mencari jalan masuk ke gua setan bulan, tidak diragukan lagi sangat sulit. Long Chen tidak menemukan jalan keluar untuk waktu yang lama, tetapi ada hal yang menarik. Untuk mengejar Long Chen, Ye Zheng masih mengikuti di belakang Long Chen, sementara yang lain kehilangan dia. Bahkan di antara yang lain, karena mereka terburu-buru, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok, dan kemudian saling mengikuti. 15 orang yang asli terbagi menjadi beberapa kelompok, berjalan maju-mundur di tempat yang tak berujung dan membosankan ini. Semua orang punya keinginan untuk menjadi gila, karena mereka tidak bisa keluar. Pada saat yang sama, ada juga keberadaan jebakan di dalam lorong-lorong yang tak terhitung jumlahnya ini. Sepanjang jalan, Long Chen telah membunuh tiga boneka tempur, menemukan beberapa perangkap jarum baja dan perangkap gas beracun, dan bahkan saat yang paling mengerikan, api korosif tiba-tiba turun di kepalanya. Api hijau tua ini disebut api korosif, dan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Bahkan Long Chen tidak berani menyentuhnya begitu saja. Dia mengandalkan kecepatannya untuk bergegas keluar, tetapi tubuhnya masih ternoda cukup banyak. Ye Zheng, yang mengikutinya dari dekat, hampir kehilangan jejaknya, tetapi pada akhirnya, orang yang ulet ini masih berhasil mengejarnya. Dasar orang menyebalkan, Biar aku yang beri pelajaran. Long Chen tidak tahan lagi. Awalnya, itu hanya kesalahpahaman, dan dia tidak ada hubungannya dengan Wu Yue. Namun, karena orang ini masih mengejarnya, Long Chen tidak ingin bersikap sopan padanya. Baru saja, ketika dia melewati mekanisme api korosif, Long Chen secara kasar menghafal bagaimana mekanisme itu dipicu. Tanah di bawah api korosif sedikit lebih tinggi sekitar 5 cm dari tempat lain. Sebelumnya, Long Chen tidak tahu bahwa ketika dia menginjaknya, tanah di atas kepalanya akan berterbangan, dan api korosif akan jatuh. 1106 Akibatnya, Long Chen langsung melangkahi mekanisme itu, lalu berbalik dan berdiri diam. Ketika Ye Zheng hampir sampai di sana, ketika dihendak mencapai tempat itu, Long Chen menembakkan penjara pedang putih besar. Ketika Ye Zheng mencapai dasar api korosif, penjara pedang putih besar menjebaknya, dan pada saat yang sama, pedang Ki Long Chen yang lain mengaktifkan mekanisme api korosif. Penjara pedang putih besar mengalami pukulan berat. Dengan kemampuan Ye Zheng, menghancurkan penjara pedang putih besar sangatlah mudah. Namun, pada saat ini, Long Chen melihat bahwa mekanisme api korosif itu benar-benar terpicu. Long Chen segera menarik penjara pedang putih besar. Ye Zheng, yang berada di dalam, tercengang. Api hijau tua di atas kepalanya langsung mengalir ke atas kepalanya, menenggelamkannya sepenuhnya. Teriakan yang menggetarkan bumi terdengar. Melihat api korosif menelannya seperti banjir, Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan buru-buru melarikan diri. Kali ini, Ye Zheng tidak mengejarnya. Kali ini, api korosif jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Itu mungkin akan menjadi pukulan besar bagi Ye Zheng. Dari mata iblis pemakan jiwa, Ye Zheng tidak mati, tetapi dia jelas dalam keadaan yang menyedihkan. Kamu, Ye Zheng, jangan dianggap sebagai seseorang yang bisa membunuh orang-orangku sesuka hati. Long Chen mencibir dalam hatinya. Dia juga memiliki sifat pemarah. Dia bukanlah orang yang bisa dibunuh oleh orang lain jika mereka mau. Pengejaran Ye Zheng yang tak kenal lelah telah membuatnya marah. Setelah menyingkirkan pengikut ini, waktunya mencari jalan keluar. Baik itu orang lain di Gua Setan Bulan, dia harus terus membunuh mereka. Selain itu, orang yang akan dikorbankan untuk kotak penyimpanan cahaya bulan harus diselamatkan. Inilah yang harus dilakukan Long Chen sekarang. Dia yakin bahwa Han Yun Sing pasti akan mengawasi semua ini. Pada saat itu, jika dia bisa memberi hadiah kepada Long Chen dengan sisik naga untuk mengolah Kitab Suci Sembilan Naga, itu akan luar biasa. Namun, terowongan yang rumit ini tidak mudah untuk dimasuki. Orang yang dikendalikan Long Chen sebenarnya hanya pernah memasuki bagian dalam Gua Setan Bulan yang sebenarnya satu kali. Saat itu, dia telah dituntun oleh orang lain, jadi dia tidak familiar dengan peta di sini. Long Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajah. Satu-satunya kelebihannya adalah mata setan pemakan jiwa, tetapi itu jelas tidak berguna. Dalam hal intuisi, Long Chen jauh lebih kuat daripada yang lain. Tak lama kemudian, tak ada seorang pun dalam radius satu kilometer. Long Chen secara kasar tahu bahwa dia lebih unggul dari yang lain. Long Chen terus bergerak maju, berputar-putar di lorong-lorong yang padat sambil bergerak ke arah yang tetap. Meski begitu, butuh lebih dari enam jam baginya untuk keluar. Tempat ini terlalu rumit. Namun, setelah enam jam, Long Chen menemukan titik balik yang besar. Yaitu, dalam radius satu kilometer, ada orang-orang dari Gua Setan Bulan. Long Chen tahu bahwa orang-orang ini pastilah orang-orang yang menjaga terowongan itu. Memikirkan hal ini, Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan berjalan ke arah mereka. Meskipun hanya radius satu kilometer, Long Chen masih membutuhkan waktu hampir setengah jam. Akhirnya, dia perlahan-lahan semakin dekat. Saat dia semakin dekat, cahaya yang menyilaukan muncul di Gua di depan. Long Chen tahu bahwa dia akhirnya keluar. Di depannya, ada sekitar tujuh atau delapan prajurit di tingkat kelima alam bela diri ilahi yang baru saja melewati kesengsaraan angin terlupakan. Prajurit seperti itu pada dasarnya dapat dibunuh oleh Long Chen dalam hitungan detik. Angin puyuh berwarna merah darah langsung melesat keluar. Penjara pedang Taibai benar-benar mengepung mereka. Long Chen memegang Scarlet Blood Eternal Desolation di tangannya. Ujung pedang yang tajam melesat melewati alis semua orang. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka semua terbunuh, hanya menyisakan satu orang yang hidup. Lokasi Long Chen saat ini sudah berada di dalam Gua Setan Bulan. Medan di sini mirip dengan di luar. Tidak ada lagi terowongan halus seperti sebelumnya. Ini bukan tempat yang aman. Setelah Long Chen membawa prajurit itu pergi, ia menemukan tempat yang agak terpencil dan mulai menggunakan teknik pengendalian jiwa. Dengan kemampuan Long Chen saat ini, dia dapat dengan mudah mengendalikan jiwa lawan yang terluka parah. Di mana Master Gua Pertamamu sekarang? Long Chen sudah memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu. Pada saat ini, dia menanyakannya satu per satu. Pada akhirnya, dia bahkan meminta pihak lain untuk menggambar lokasi Master Gua Pertama dan cara untuk sampai ke sana. Setelah sekitar setengah jam, Long Chen selesai menanyakan semua pertanyaan. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang selamat. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, Long Chen mempelajari banyak hal. Ia mengetahui bahwa Master Gua Pertama Li Qingyue akan mengadakan upacara pengorbanan setan bulan. Pada saat ini, diperkirakan 999 orang yang akan dikorbankan telah tiba di suatu tempat yang disebut Altar Pengorbanan. Pada dasarnya, orang-orang lain di Gua Setan Bulan berjaga di sana. Sepanjang jalan, ada banyak seniman bela diri serupa yang menjaga daerah itu. Mereka masih belum tahu bahwa Long Chen dan yang lainnya telah membunuh Sue Yazi dan mengaktifkan mekanismenya. Awalnya, Sue Yazi telah ditinggalkan di sana agar dia dapat berurusan dengan Long Chen dan yang lainnya. Setelah menerima semua informasi, Long Chen mulai memimpin ke arah Altar Pengorbanan. Adapun Wu Yang dan yang lainnya, di medan yang kacau ini, mustahil untuk menemukan Altar Pengorbanan tanpa beberapa hari. Long Chen hanya bisa pergi dan melihat-lihat terlebih dahulu. Ada juga pemuda misterius bermata ungu. Siapakah dia sebenarnya? Saat Long Chen melangkah maju, dia terus memikirkan pemuda bermata ungu ini. Tiba-tiba, dia sekali lagi merasakan pemuda itu muncul di bidang penglihatannya, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat menuju ke arahnya. Long Chen terkejut. Mungkinkah dia benar-benar tahu di mana aku berada dan telah mengikutiku selama ini? Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk melewati puluhan ribu lorong sempit dan menemukan Long Chen. Karena dia sangat kuat dan tidak memiliki niat jahat, Long Chen tidak pergi. Ada terlalu banyak orang kuat di dunia ini, tetapi Long Chen juga tidak lemah. Setelah beberapa saat, pemuda bermata ungu itu muncul di belakang Long Chen, diikuti oleh seorang gadis pelayan kecil yang cantik dan seorang pelayan. Ketika dia melihat Long Chen, pemuda bermata ungu itu terbang mendekat sambil tersenyum jahat. Setelah mengamati Long Chen beberapa saat, dia berkata, apakah kamu tahu jalan menuju altar pengorbanan? Altar pengorbanan. Dapat dilihat bahwa orang ini seharusnya tahu banyak hal. Memikirkan hal ini, Long Chen hanya bisa menganggup dan bertanya, nama saya Long Chen. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan? Baguslah kalau kau tahu. Kalau begitu, kami tidak perlu repot-repot. Kami akan mengikutimu saja. Kau tidak keberatan, kan? Pemuda bermata ungu itu tidak menjawab pertanyaan Long Chen. Tentu saja saya tidak keberatan. Orang sekuat itu yang tidak memiliki konflik dengannya adalah jimat pelindung alami. Bahkan sekarang, Long Chen tidak dapat memahami kekuatan orang ini. Bagus. Terima kasih. Perkenalkan diri saya. Pemuda bermata ungu itu terkekeh, menunjuk dirinya sendiri, dan berkata, Namaku Li Tianji, dan aku berasal dari alam iblis bayangan tertinggi. Aku akan terus terang. Kami datang ke Gua Iblis Bulan untuk mengambil kotak bulan iblis milik keluarga Li, yang merupakan milik keluarga Li. Jika kau punya rencana apapun untuk kotak bulan iblis, kau bisa langsung memberitahuku dan aku akan menyingkirkanmu. Namun, jika kau tidak punya rencana untuk kotak bulan iblis, aku bisa menyetujui beberapa permintaanmu karena kau yang memimpin jalan bagi kami. Pemuda bernama Li Tianji ini bisa dibilang orang yang sangat terus terang. Begitu dia membuka mulutnya, dia langsung menjelaskan semuanya dengan jelas. Gadis pelayan di sebelahnya mengepalkan tinjunya untuk menakut-nakuti Long Chen. Dia berkata, Sebaiknya kamu tidak punya rencana untuk kotak bulan iblis. Itu adalah harta warisan keluarga Li. Itu dicuri oleh kepala Gua-Gua Bulan Iblis, Li Qingyue. Kami bertanya-tanya cukup lama sebelum kami mengetahui bahwa Li Qingyue datang ke wilayah kekaisaran bela diri sejati. Long Chen menghela nafas lega. Menurut perkiraannya, gambar bulan setan umu itu sudah berisi cara bela diri dari alam bela diri ilahi. Long Chen memiliki jiwa kekaisaran bela diri sejati, yang bahkan lebih berharga daripada gambar bulan setan umu. Jelas, benda itu tidak berguna bagi Long Chen. Long Chen, tentu saja, tidak akan menyinggung Li Tianji demi kotak bulan setan. Oleh karena itu, Long Chen sangat jujur. Dia berkata, Saya juga akan mengatakannya secara langsung. Saya adalah murid istana naga jahat istana bela diri sejati. Kali ini, saya datang ke gua setan bulan untuk menguji istana naga jahat saya. Misi saya adalah menyingkirkan orang-orang di gua setan bulan. Kami tidak tahu apa itu kotak setan bulan. Kami hanya perlu menyelesaikan misi kami. Kami sudah membunuh Sue Yasi. Mata Li Tianji berbinar. Ia berkata, Itu artinya kita berada di pihak yang sama. Itu lebih baik. Ayo pergi. Biarkan aku melihat seberapa kuat murid-murid istana kaisar bela diri sejati. Legenda mengatakan bahwa tiga istana kaisar jauh lebih kuat daripada sembilan alam besar kita. Merasa lega. Dia berkata, Aku tidak bisa mewakili istana kaisar bela diri sejati. Para jenius sejati istana kaisar kita ada di istana dewa bela diri. Li Tianji menganggup dan berkata, Aku tahu tempat seperti istana dewa bela diri. Saat mereka berbicara, mereka semakin dekat ke altar. Selama seseorang tahu rutenya, itu tidak terlalu jauh. Namun, sesuatu terjadi di sepanjang jalan. Jiang Qing juga muncul. Ketika dia melihat bahwa Long Chen bersama Li Tianji, dia ingin membantu. Namun, ketika dia melihat bahwa tidak ada konflik di antara keduanya dan mereka tampak mengobrol dengan gembira, Jiang Qing hanya mengikuti di belakang dan tidak ikut campur. Mata Jiang Qing berkedip dengan cahaya yang tak terlukiskan. Adapun Wu Yangdan yang lainnya, mereka mungkin masih berkeliaran di lorong-lorong sempit. Siapa yang tahu kapan mereka akan muncul? Satu-satunya orang yang dapat diandalkan, Ye Zheng, sedang diserang api korosif Long Chen. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau mati. Long Chen tidak menyangka ketiga orang ini berasal dari apa yang disebut alam iblis dari alam iblis bulan. Tidak heran mereka memiliki Yin Qi yang tidak jelas. Aura ini sangat mirip dengan Li Suanji. Nama Li Suanji dan Li Tianji tampak agak mirip. Namun, Long Chen tidak yakin, jadi dia tidak berani mengajukan pertanyaan seperti itu dengan gegabuh. Altar itu berada tepat di depan. Ketika mereka berada sekitar 5 km jauhnya, Li Tianji tiba-tiba berkata, Aku sudah tahu lokasi altar itu. Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, dia memimpin kedua pelayan itu dan menghilang dari pandangan Long Chen. Setelah mereka benar-benar pergi, Jiang Qing bergegas ke sisi Long Chen dan bertanya dengan cemas, Long Chen, siapakah ketiga orang itu? Mereka berasal dari alam iblis di alam iblis bulan, jawab Long Chen jujur. Orang-orang dari alam iblis di alam iblis bulan. Apa tujuan mereka datang ke sini? Jiang Qing bertanya dengan ragu. Long Chen menjelaskan tujuan Li Tianji datang ke gua setan bulan. Setelah Jiang Qing mendengarnya, dia mengerutkan kening dan berkata, Kotak setan bulan. Aku belum pernah mendengar benda seperti itu. Begitu banyak nyawa yang dihabiskan untuk mengisinya. Seharusnya tidak ada yang bagus. Jika memungkinkan, hancurkan saja. 1107 Jiang Qing menganggup puas dan berkata, kau melakukan hal yang benar. Orang bernama Li Tianji ini seharusnya memiliki posisi tinggi di dunia iblis bulan. Dia bahkan lebih kuat dariku. Bahkan aku tidak berani mendekatinya. Kotak iblis bulan adalah miliknya. Kita seharusnya tidak kehilangan nyawa karena keserakahan. Setelah Jiang Qing mengatakan ini, Longchen menatapnya sambil tersenyum dan berkata, memang benar, kamu benar. Jika kita memaksakan sesuatu yang bukan milik kita, tidak akan ada hasil yang baik. Jiang Qing tercengang. Dia bisa melihat kekuatan wawasan di mata Longchen. Jiang Qing hanya menganggapnya sebagai ilusi dan mengganti topik pembicaraan dengan berkata, aku benar-benar melihat penampilanmu selama ini, sangat sempurna, bahkan lebih baik daripada Yezeng. Saat kau kembali kali ini, pasti akan ada banyak hadiah untukmu, tetapi prasyaratnya adalah kau harus selamat dari serangan terakhir. Saat ini, Yezeng dan yang lainnya masih terjebak di sana. Bagimu, ini adalah kesempatan yang sangat besar, dan ada juga Li Tianji ini. Sangat mungkin dia membunuh dua cavemaster yang tersisa. Meskipun bukan kalian yang membunuh mereka, ini masih dianggap sebagai faktor eksternal yang tidak dapat dilawan, dan penghargaan juga akan diberikan kepadamu. Kalau begitu, Longchen menduga bahwa jika Li Tianji ingin mendapatkan kotak bulan iblis, dia pasti akan berkonflik dengan penguasa gua bulan iblis, Li Qingyue. Dengan kekuatan Li Tianji, seharusnya tidak sulit baginya untuk membunuh Li Qingyue. Benar sekali, aku tidak melihat senior Han Yunsing selama beberapa hari terakhir. Jadi, mungkin saja dia tidak datang. Orang ini selalu melakukan hal-hal di luar dugaan orang lain. Kau harus siap secara mental. Jika dia tidak datang, semua usahamu akan sia-sia, kata Jiangking dengan ekspresi aneh. Pengawas tidak datang. Ini seharusnya menjadi masalah besar. Namun, dari ekspresi Jiangking, sepertinya itu bukan masalah besar. Longchen memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Ia berkata, jangan khawatir, aku akan fokus melakukan bagianku saja. Selain itu, aku bisa menyelamatkan banyak orang. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tujuh lantai. Baguslah kalau kamu sudah memikirkan semuanya dengan matang. Tidak pantas bagiku untuk terlalu banyak berhubungan denganmu. Kamu harus mengurus dirimu sendiri terlebih dahulu. Lagipula, pemabuk senior itu hanya tebakanku. Dia adalah seorang kultifator puncak dari Istana Dewa Beladiri. Batu penekan jiwa dari Gua Setan Bulan tidak akan mampu menekan indera spiritualnya. Dengan indera spiritualnya, bahkan jika dia tidak memasuki Gua Setan Bulan, dia akan mampu memahami segalanya. Seorang ahli pada level ini adalah apa yang benar-benar didambakan Longchen. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Jiangking bergerak ke samping dan mengikuti Longchen secara diam-diam. Namun, dia tidak bisa bergerak secara terbuka. Longchen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menuju ke arah altar. Awalnya dia mengira Li Tianji akan segera bergerak. Namun, ketika dia tiba, dia menemukan bahwa Li Tianji tidak bergerak. Terus maju, Longchen akhirnya melihat cahaya terang di depannya. Setelah melewati lorong sempit, Longchen menemukan bahwa ada orang di mana-mana. Sambil berjongkok di tepi lorong, Longchen menjulurkan kepalanya dan melihat ke depan. Di depannya ada sebuah gua besar dan berlubang. Ini adalah gua terbesar yang pernah dilihat Longchen sejauh ini. Yang terpenting, dinding gua dihiasi dengan batu bata emas dan perak yang megah. Itu tidak tampak seperti gua, tetapi bagian dalam istana. Di tempat ini, semua yang dibutuhkan untuk istana dapat ditemukan. Ini adalah inti sebenarnya dari gua setan bulan. Longchen sepenuhnya salah. Semua orang akan menikmatinya, dan orang-orang gua setan bulan tidak akan suka tinggal di gua. Di depannya ada kota bawah tanah yang dibangun di dalam gua. Jiang Qing, Li Tianji, dan yang lainnya berada dalam jarak satu mil dari jangkauan mata iblis pemakan jiwa. Mereka semua berada di jalur lain yang tidak jauh dari Longchen. Sepanjang jalan, Longchen dan Li Tianji telah membunuh banyak orang gua iblis bulan. Sekarang, selain orang-orang di depan mereka, seharusnya tidak ada orang gua iblis bulan lainnya yang tersisa. Di tengah kota bawah tanah itu terdapat sebuah altar. Di atas altar itu terdapat pembakar dupa besar dan sebuah meja. Di bawah pembakar dupa itu terdapat sebuah lubang yang dalamnya lebih dari 10 meter. Itu adalah lubang dengan radius lebih dari 100 meter, dan penuh dengan orang-orang. Wajah semua orang pucat pasti. Total ada 999 orang. Dari sini, Longchen menyimpulkan bahwa orang-orang ini seharusnya berasal dari kota-kota kecil di dekatnya. Mereka telah ditangkap dan dibawa ke sini untuk dikorbankan. Mereka tidak dapat melarikan diri, karena ada lapisan cahaya kemasan yang menutupi kawah. Orang-orang biasa ini, yang basis kultivasinya belum mencapai alam bela diri ilahi, tidak dapat melarikan diri. Melihat bahwa tidak banyak waktu tersisa sampai pengorbanan setan bulan, orang-orang di tanah tahu bahwa kematian sudah dekat. Mereka semua menangis, dan beberapa dari mereka tidak mau menyerah, menunjuk ke satu arah dan mengutuk. Itu adalah sisi lain dari lubang itu. Ada 3 singgah sana emas dan 10 singgah sana perak. 7 singgah sana perak telah ditempati, sementara 2 singgah sana emas telah ditempati. Salah 1 kursi kosong. Tidak diragukan lagi bahwa kursi kosong itu disediakan untuk sue yasi. 3 singgah sana emas disusun dalam formasi segitiga. Di tengah singgah sana duduk seorang wanita dalam gaun umu panjang, wajahnya ditutupi oleh kerudung. Sosoknya anggun, dan lekuk tubuhnya menakjubkan. Dia memancarkan aura yang memikat, tetapi dingin di matanya di balik kerudung itu menakutkan. Kemungkinan besar ini adalah master gua agung dari gua setan bulan, Li Qingyue. Berdasarkan apa yang dikatakan Li Tianji, dia berasal dari alam iblis bayangan tertinggi. Adapun master gua kedua, dia adalah pria jangkum dan kekar. Meskipun dia duduk di kursi, orang bisa melihat bahwa tubuhnya sangat kokoh, seperti singa. Terutama kepalanya yang berambut emas acak-acakan, serta tatapan menghina dan tak terkendali itu, itu persis seperti singa yang mengamati wilayahnya di padang rumput. Ini adalah penguasa gua kedua dari gua setan bulan. Namanya adalah Qin Xi, dan dia memiliki garis darah singa kerajaan. Menurut informasi, dia mengolah tinju singa kerajaan yang mengguncang dunia. Ini adalah metode kultivasi dengan kekuatan ofensif dan destruktif yang sangat kuat. Sama seperti tubuh Qin Xi, itu dipenuhi dengan kekuatan. Selain mereka berdua, tujuh orang lainnya adalah wakil kepala gua-gua setan bulan. Kekuatan mereka masing-masing hampir sama dengan Wu Yang, atau Yang Xiong sebelumnya. Level tertinggi yang dapat ditangani Long Chen adalah orang-orang selevel ini. Jika ada lebih banyak, dia tidak akan mampu menangani mereka. Alam indra ilahi setara dengan mata dewa bela diri yang terus tumbuh. Selain dari penguatan asal ilahi, tidak ada efek lain dalam pertempuran. Namun, selama Long Chen memasuki alam makhluk surgawi, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Alasan mengapa dia mampu melawan banyak ahli yang levelnya di atas dia adalah karena ahli bela diri naga leluhur yang menentang surga, peningkatan dari ahli bela diri pedang, dan kekuatan seni suci darah merah. Namun, dia tahu bahwa seiring dengan peningkatan levelnya, para seniman bela diri di atas level ke-6 alam bela diri ilahi semuanya berada pada level yang menantang surga. Melawan seniman bela diri seperti itu, keunggulan Long Chen tidak akan begitu kentara. Di bawah pengaruh batu penekan jiwa, bahkan Li Qingyue, yang berada di Gua Setan Bulan, tidak tahu bahwa seseorang benar-benar telah masuk, apalagi bahwa seseorang sedang mengawasi setiap gerakan mereka. Long Chen awalnya mengira bahwa Li Tianji akan bergerak begitu dia masuk, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap tidak bergerak dan menunggu untuk menonton pertunjukan. Mungkinkah dia sedang menunggu Li Qingyue mengeluarkan kotak penyimpanan cahaya bulan, yang juga dikenal sebagai kotak bulan ajaib, saat bulan purna matiba? Long Chen berpikir dalam hatinya. Semakin kuat seorang ahli, semakin rendah pula mereka menghargai nyawa orang yang lemah. Li Tianji belum tentu orang jahat, tetapi dia belum tentu akan bertindak lebih dulu karena dia merasa kasihan kepada orang-orang lemah itu. Namun, ketika Li Qingyue mengeluarkan kotak bulan ajaib, siapa yang bisa memastikan bahwa saat itu, dia tidak memberikan perintah membunuh terlebih dahulu? Long Chen hanya bisa menunggu dalam diam. Ye Zheng dan yang lainnya mungkin tidak akan dapat menemukan tempat ini sama sekali. Semuanya bergantung pada Long Chen sendiri. Selain itu, Long Chen telah menaruh api yang memakan pada Ye Zheng. Jika dia bertemu Ye Zheng lagi, itu pasti akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Bagi Long Chen saat ini, level ke-6 Alam Bela Diri Suci merupakan ambang batas yang besar. Waktu berlalu dengan lambat. Malam bulan Purnama mungkin akan segera tiba. Bulan tidak terlihat di gua ini, tetapi bulan Purnama mungkin memiliki pengaruh besar pada kotak bulan ajaib. Long Chen menahan napas dan menyaksikan. Pada saat ini, Li Qingyue dan yang lainnya memperkirakan bahwa waktunya telah habis, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi gembira. Adapun 999 orang di dalam lubang, mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan. Teriakan dan tangisan panik bergema di dalam lubang. Li Qingyue tidak mengeluarkan kotak bulan ajaib. Sebaliknya, dia memerintahkan, bunuh mereka semua. Long Chen menatap Li Tianji lagi. Tidak ada gerakan. Dia seharusnya masih menunggu Li Qingyue mengeluarkan kotak bulan ajaib. Dengan kekuatan para prajurit Gua Setan Bulan, sangat mudah untuk membunuh rakyat jelata ini. Pada saat ini, Long Chen tidak punya pilihan lain. Tanpa berkata apa-apa, dia tiba-tiba muncul, berubah menjadi kilat emas, dan langsung mendarat di depan tujuh wakil penguasa gua. Di belakang Long Chen adalah rakyat jelata yang terjebak. Siapa ini? Orang-orang di Gua Setan Bulan semuanya terkejut. Mereka menatap Long Chen dengan linglung. Mereka memiliki keyakinan penuh pada mekanisme suayasi, jadi mereka tidak percaya bahwa seseorang benar-benar dapat datang ke tempat ini. Terlebih lagi, itu adalah seorang pemuda. Jadi kemunculan Long Chen benar-benar tidak terduga. Siapa kamu? Li Qingyue bertanya dengan tenang. Di depannya, tujuh wakil kepala gua saling memandang. Salah satu dari mereka berdiri dan berjalan menuju Long Chen. Tidak peduli siapa Long Chen, dia harus menjaga Long Chen. Dan, upacara pengorbanan Setan Bulan adalah acara besar, dan itu adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk berkultivasi. Mereka tidak bisa membiarkan orang tak dikenal ini mengganggu mereka. Jangan bunuh dia dulu. Tanyakan padanya dari mana dia berasal, kata Qin Shi dengan suara rendah. Qin Shi berkata dengan suara rendah. Saat dia berbicara, udara di sekitarnya bergetar dan berdengung. Inilah kekuatan suaranya. Kemunculan Long Chen mengganggu kemajuan Li Qingyue dalam upacara pengorbanan Setan Bulan. Pada saat ini, salah satu wakil kepala gua berjalan menuju Long Chen. Ini adalah pria yang muram, dan tekanan yang diberikannya pada Long Chen tidak kurang dari tekanan yang diberikan pada Su Xiaodi. Satu-satunya perbedaan adalah dia bukan seorang jenius seperti Su Xiaodi. 1108. Nak, dari mana asalmu? Sambil menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya, prajurit yang samar-samar itu berkata dengan nada lembut. Lorong di luar sudah ditutup oleh Sui Yazi, jadi mustahil untuk masuk. Mereka sangat khawatir kalau ada lorong lain yang bisa mereka masuki, maka rahasia mereka akan terbongkar. Yang membuatnya bingung adalah Long Chen tidak mengatakan sepatah katapun. Remaja ini agak aneh. Prajurit berpakaian hitam itu sedikit marah di dalam hatinya. Dia ingin meraih Long Chen, tetapi pada saat ini, kilat emas langsung membumbung di depannya. Cepat? Itu benar-benar terlalu cepat. Dapat dikatakan bahwa kecepatan dan tubuh Long Chen melampaui tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Meskipun esensi ilahinya tidak cukup untuk bersaing dengan lawannya, ada banyak faktor yang menentang alam yang memungkinkannya memiliki kemampuannya saat ini. Dengan suara desiran, Scarlet Blood Desolation tiba-tiba muncul di depan telapak tangan prajurit berpakaian hitam itu. Ujung pedang berwarna merah darah itu membuat mata prajurit itu terbelalak dalam sekejap. Penampilan Long Chen benar-benar mengejutkannya. Ketika ujung pedang berwarna merah darah itu muncul, cahaya pedang putih tiba-tiba muncul di depan mata Long Chen. Cahaya putih itu langsung meledak, berubah menjadi ribuan cahaya pedang putih, membentuk bola putih, mengelilingi Long Chen dan prajurit berpakaian hitam itu dalam ruang sempit dengan diameter kurang dari 2 meter. Peristiwa tak terduga ini mengejutkan semua orang. Dalam ruang yang sempit, banyak keterampilan tidak dapat digunakan, yang berarti mereka harus terlibat dalam pertarungan jarak dekat yang intens. Ini hanyalah seorang pendekar tingkat kedua dari alam bela diri ilahi, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu. Oleh karena itu, semua orang dengan suara bulat berpikir bahwa Long Chen tidak berada di alam bela diri dewa tingkat kedua, dia pasti mempunyai beberapa cara tersembunyi. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa musuh besar telah tiba. Enam wakil kepala gua lainnya berdiri satu demi satu dan bergegas menuju lokasi Long Chen. Namun, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa mereka akan terlambat selangkah. Penjara pedang Taibai meledak berulang kali, menandakan bahwa ada pertempuran sengit yang terjadi di dalamnya. Tepat sebelum kerumunan tiba, penjara pedang Taibai benar-benar meledak dan dua orang muncul. Satu orang berdiri sementara yang lain berlutut di depannya. Orang yang berdiri di sana tidak lain adalah pemuda itu. Saat ini, dia menatap semua orang dengan jijik. Matanya merah karena aura berdarah yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Aura yang mengerikan terpancar darinya. Pemuda yang tadinya tampak biasa saja kini menjadi sangat menakutkan. Orang yang berlutut di tanah adalah wakil kepala gua-gua setan bulan. Wajahnya pucat, kepalanya terkulai. Darah menetes dari dahinya, dan tubuhnya perlahan kehilangan vitalitasnya. Roh Dewa bela diri dibunuh langsung oleh Long Chen. Melihat kejadian ini, ke-6 wakil kepala gua itu tercengang. Saudara-saudara mereka yang sudah hidup bersama selama bertahun-tahun telah meninggal di hadapan mereka begitu saja, tanpa peringatan apapun. Yang dapat mereka pastikan adalah jika mereka berdiri lebih dulu, orang yang akan mati adalah mereka. Ketika mereka melihat Long Chen lagi, mereka sudah memiliki pandangan yang berbeda di mata mereka. Para wakil master gua yang mengobrol dengan riang dan jenaka di awal sekarang menatap Long Chen dengan ekspresi tegas. Siapa kamu sebenarnya? Master dua kedua, Qin Shi, juga terkejut. Matanya setajam mata singa saat dia menatap Long Chen. Long Chen merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh raja semua binatang buas. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Prajurit di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi ini benar-benar tidak sederhana. Sue Yazi paling ahli dalam hal mekanisme, tetapi perasaan yang diberikan Qin Shi kepada Long Chen sama dengan Namong Lai, seorang fanatik seni bela diri. Dia adalah ahli seni bela diri sejati. Orang yang akan mengambil nyawamu. Semakin berbahaya situasinya, semakin santai Long Chen. Li Tianji dan yang lainnya sebenarnya tidak melakukan langkah pertama, jadi Long Chen memilih untuk melakukan langkah pertama. Long Chen percaya bahwa jika dia tidak sebanding dengan mereka, pihak lain pasti akan datang menyelamatkannya. Ini adalah semacam intuisi. Oleh karena itu, karena dia akan bermain, dia harus bermain dengan gila-gilaan. Kau telah melakukan begitu banyak kejahatan, akan selalu ada seseorang yang akan datang dan mengambil mayatmu. Karena itu, aku datang hari ini. Ingat namaku. Long Chen melihat sekeliling. Penghinaan di matanya membuat wakil kepala gua merasa sangat tidak nyaman. Dia berkata dengan bangga, Namaku Long Chen. Ini adalah nama orang yang akan mengirimmu ke dunia berikutnya, sama seperti saudaramu ini. Setelah selesai berbicara, Long Chen dengan santai menendang prajurit di depannya dan membuatnya terbang, menabrak tubuh ke enam wakil master gua. Pada saat yang sama, mengikuti mayat itu, tubuh fisik Long Chen yang kuat tiba-tiba bergerak, melesat maju dengan suara keras. Petir emas itu melesat ke kerumunan dengan kecepatan lebih cepat dari mayat itu. Dia sebenarnya ingin bertarung satu lawan enam. Gadis pelayan kecil di samping Li Tianji menggunakan tangan gemuknya untuk menutupi mulutnya. Dia menatap kosong ke arah sosok Long Chen, yang sudah dikelilingi oleh enam wakil kepala gua. Generasi muda zaman sekarang sudah bukan lagi generasi muda zaman dulu. Enam wakil kepala gua yang berurusan dengan Long Chen sudah cukup memberi Long Chen muka. Karena itu, Qin Shi dan Li Qingyue tidak bergerak. Mereka menatap Long Chen tanpa berkedip. Mereka sangat penasaran, di bawah pengawasan kedua ahli ini, bagaimana Long Chen bisa begitu sombong. Yang satu baru saja memasuki tingkat ke enam alam bela diri suci. Yang lainnya adalah seorang prajurit yang telah mencapai tingkat ke enam alam bela diri suci. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua dapat dengan mudah membunuh Long Chen. Dalam sekejap, Long Chen jatuh ke dalam pertempuran sengit. Ini merupakan tantangan besar bahkan baginya. Pada saat ini, Long Chen sangat menawan. Dia sangat emosional. Orang-orang ini telah berkultivasi selama ribuan tahun, sementara dia baru berkultivasi selama tujuh tahun. Dalam tujuh tahun, Long Chen telah mencapai tingkat seperti itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Blood Desolation menari di antara kerumunan. Setiap prajurit di tingkat kelima alam bela diri ilahi memiliki kartu truf mereka sendiri. Selain itu, mereka semua telah melalui kesengsaraan petir sembilan surga. Tubuh bawaan mereka dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan mereka. Garis keturunan mereka sendiri, serta kemampuan ilahi dalam garis keturunan mereka, semuanya dapat dilepaskan sepenuhnya, menyebabkan serangan fatal. Sejujurnya, sangat sulit untuk terus-menerus berhadapan dengan enam ahli yang sebanding dengannya. Untuk sesaat, Long Chen merasa seolah-olah dia sedang melayang di gerbang neraka. Namun, Long Chen tetap bersikap tenang. Saat bertarung, dia mundur. Tak lama kemudian, dia hampir berada di depan lubang besar yang menjebak ribuan orang. Scarlet Blood Desolation di tangannya tampaknya terhubung dengan tubuhnya. Merasakan suasana hati Long Chen, Scarlet Blood Desolation juga tampak sangat marah. Kabut merah darah berputar di sekitarnya, dan bayangan naga ilahi meraum dengan marah. Sudah waktunya untuk bertindak. Niat membunuh yang tak terbatas meledak dari matanya. Dengan putaran Scarlet Blood Heavenly Wastelain di tangannya, formasi pedang pembunuh dewa segera diaktifkan. Formasi pedang pembunuh dewa adalah teknik pedang yang paling cocok untuk pertempuran yang kacau, karena saat ini, tidak ada yang tahu dari mana teknik pedang Long Chen berikutnya akan datang. Formasi susunan berwarna darah mengelilingi posisi tujuh orang. Keahlian yang tak seberapa, lihatlah tinju perajna agungku. Enam prajurit mengepung Long Chen dengan kuat. Gerakan mematikan yang dahsyat dilancarkan ke arah Long Chen. Di bawah tekanan ke enam orang itu, seluruh ruang bawah tanah berada dalam lingkungan yang menindas. Enam gelombang tekanan terbentuk menjadi satu, seperti beban gunung, menekan ke arah Long Chen, itu sangat menakutkan. Biasanya, bahkan jika itu adalah seorang prajurit di tingkat ke enam alam bela diri ilahi, di bawah pengepungan seperti itu, akan sulit untuk menghadapinya. Namun, Long Chen tidak akan melakukannya, karena tubuh dan kecepatannya terlalu luar biasa. Bahkan jika ada enam prajurit, mereka tidak akan dapat menangkap prajurit muda ini yang secepat kilat. Dia seperti seekor naga yang berenang, terus-menerus menghilang dan muncul kembali di hadapan semua orang. Milyaran kesengsaraan yang membunuh. Bahkan jika itu adalah keterampilan ilahi tingkat tiga, ketika dilepaskan oleh Long Chen, itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Asal ilahi berwarna merah darah yang kental melonjak dalam miliaran meridiannya, itu dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Tubuh alam bela diri ilahi sudah sangat besar. Ketika asal ilahi darah naga Long Chen yang tak terbatas dilepaskan, itu membentuk semacam gelombang kiberwarna merah darah. Bunga pedang berwarna merah darah dengan cepat berputar di sekitar semua orang. Formasi pedang pembantai dewa, Laut Pedang Milyaran kesengsaraan pembunuhan hanyalah kepura-puraan yang dibuat Long Chen. Formasi pedang pembantai dewa ini adalah serangan yang sebenarnya. Dengan kekuatannya saat ini, mampu menampilkan formasi pedang pembantai dewa secara menyeluruh, sungguh sangat sulit bagi orang lain. Cahaya pedang berwarna merah darah membumbung tinggi ke langit, dan seluruh gua bergetar karena serangan Long Chen. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tidak hanya menyerang ke enam prajurit itu, tetapi juga menuju ke arah lain, seperti lingkaran cahaya emas yang menyelimuti ribuan orang. Ini juga merupakan bagian dari tujuan Long Chen. Yang membuatnya kecewa adalah bahwa bahkan serangan formasi pedang pembantai dewa miliknya tidak menyebabkan penghalang cahaya emas meledak. Jika demikian halnya, akan lebih merepotkan untuk menyelamatkan mereka. Long Chen bukanlah orang yang tidak memiliki hati yang baik. Pada saat ini, orang-orang itu berada di bawah, menatap Long Chen dengan mata penuh antisipasi dan harapan. Mereka tidak bersalah. Meskipun yang lemah tidak memiliki hak untuk hidup, Long Chen bersedia berjuang untuk mereka. Dengan kata lain, sejak muda, dia selalu menjadi orang yang dipenuhi rasa keadilan. Hanya saja pada tahap akhir pemolesan, kehidupan seperti rumput. Semakin banyak orang mati di tangannya. Dan hari ini, meskipun dia belum pernah merasakan perasaan harapan ini sebelumnya, Long Chen masih sangat tersentuh. Perasaan ini memacu dirinya untuk meledak, dan dia bahkan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Tatapan mata Long Chen tertuju pada tubuh Qin Shi sambil berpikir, karena aku tidak dapat menembus penghalang cahaya ini dan menyelamatkan mereka, dia pasti punya cara. Long Chen saat ini gila. Kegilaan inilah yang menciptakannya. Tubuh pedang yang tidak bisa dihancurkan. Teknik Dewa Tingkat 7. Itu adalah teknik pertempuran terkuat yang bisa digunakan Long Chen saat ini. Di dalam selubung formasi pedang pembantai dewa, tubuh pedang yang tidak bisa dihancurkan muncul di antara kerumunan. Teknik pedang yang kuat dan misterius itu langsung menghalangi tiga lawan untuk Long Chen. Meskipun lawan-lawan itu berada di tingkat kelima alam bela diri ilahi dan telah melewati kesengsaraan petir surga ke-9, mereka tidak dapat menghalangi Long Chen dalam hal pembunuhan. Gelombang Binatang Ribuan binatang buas menyerbu bersama, dan suara yang mengguncang bumi muncul. Di bawah dua serangan formasi pedang pembantai dewa, gua itu meletus lagi dan lagi. Dua naga dewa yang sepenuhnya terbentuk dari bilah pedang mendatangkan malapetaka di antara kerumunan. Ini adalah serangan yang merusak. Bahkan Wu yang tidak dapat memblokirnya, apalagi orang-orang itu. Setelah serangan ini, ekspresi Qin Shi berubah. Sangat kuat. 1109. Baru pada saat terakhir, ketika Long Chen menggunakan tubuh pedang abadi, ia menunjukkan kekuatan tempur terkuatnya. Dalam sekejap, dalam jangkauan formasi pedang pembunuh dewa, total enam orang lengah. Jurus pedang Long Chen menyapu mereka, lalu menebas ribuan kali. Setiap naga suci ditebas oleh Long Chen dengan pedangnya, dan masing-masing dari mereka adalah pedang ki yang mengerikan. Tubuh pedang abadi memiliki kekuatan ofensif yang mirip dengan Long Chen. Terutama karena Scarlet Blood Desolation adalah senjata super ilahi kelas 1. Dikombinasikan dengan tubuh pedang abadi, Scarlet Blood Desolation tajam milik Long Chen menyapu hampir semua orang dalam waktu singkat. Naga penjara petir emas di tangan kirinya melesat maju, dan petir kemasan menyambar ke enam orang itu, membatasi kecepatan mereka, dan bahkan melumpuhkan tubuh mereka sepenuhnya. Petir adalah kekuatan yang dahsyat. Petir emas itu menyambar tubuh mereka, dan dalam waktu singkat, petir itu menghancurkan tubuh mereka sepenuhnya. Pedang paling primitif, dengan gerakan pedang yang mendalam, menembus dahi mereka. Darah menyembur keluar. Pada saat ini, Long Chen seperti iblis dalam darah, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Sampai jumpa, selamat tinggal. Enam mayat jatuh ke tanah. Ketika Long Chen membunuh mereka, dia juga menerima kristal kaisar mereka. Orang-orang ini tidak punya banyak uang. Jika dijumlahkan semuanya, termasuk apa yang awalnya dimiliki Long Chen, dia hanya punya 10 ribu kristal ilahi. Kristal ilahi sebanyak ini cukup untuk ditelan oleh naga penjara petir emas, lalu menggunakan jurus yang layak. Setelah enam wakil ketua gua-gua setan bulan tumbang, mereka tidak bangkit lagi. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kelesuan. Long Chen tiba-tiba menunjukkan kekuatan tempur di saat-saat terakhir, dan langsung menerobos pertahanan mereka. Dalam hal energi ilahi, Long Chen tidak dapat dibandingkan dengan mereka, tetapi darah esensi naga leluhur memberi Long Chen tubuh yang kuat, dan naga penjara petir emas memberi Long Chen kecepatan. Tubuhnya dan kecepatannya melanggar aturan, dan Scarlet Blood Desolation menantang surga. Long Chen masih belum memiliki kekuatan untuk melepaskan kekuatan sejati Scarlet Blood Desolation. Scarlet Blood Desolation dan Nine Dragon Scripture adalah hal terbaik yang ditinggalkan Ye Wu Xiang untuknya. Long Chen mengerti bahwa semakin tinggi level alam bela diri dewa, semakin mengerikan jadinya. Alam bela diri dewa level ke-6 sudah menunjukkan kekuatannya, belum lagi para pendekar di level ke-7 alam bela diri dewa yang bisa menggunakan kehendak langit dan bumi. Setiap dari mereka bagaikan langit dan bumi, dan mereka bisa menekan lawan mereka hanya dengan berdiri diam. Untuk saat ini, Long Chen hanya bisa bermain dengan mereka yang berada di bawah level ke-5 alam seni bela diri ilahi. Tentu saja, ini juga sangat menantang surga. Setidaknya di antara orang-orang yang hadir, tidak banyak yang mengira dia adalah seorang pendekar tingkat kedua dari alam bela diri suci. Dengan membunuh tujuh orang berturut-turut, Long Chen telah memberikan Qin Shi dan Li Qingyue kejutan besar. Bahkan Li Tianji dan yang lainnya, yang masih mengamati, tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman terhadap haus darah dan pembantaian Long Chen. Atau mungkin, ini adalah ketakutan. Qin Shi sudah berdiri. Baru saja, dia meremehkan Long Chen, itulah sebabnya dia selangkah lebih lambat. Pada saat ini, dia menoleh untuk melihat Li Qingyue, meminta pendapatnya. Mereka tidak bersedih atas kematian tujuh wakil kepala gua. Bagi mereka, kematian adalah hal yang sangat wajar. Mungkin di dalam hati mereka, hanya tiga kepala gua ini, Sui Yazi, Qin Shi, dan Li Qingyue, yang merupakan saudara kandung mereka yang sebenarnya. Apapun yang terjadi, yang lainnya bukanlah anggota inti mereka. Sudah sangat baik memiliki kualifikasi untuk melihat diagram bulan setan ungu di sini. Dia merepotkan. Hati-hati, bunuh saja dia. Tidak perlu bertanya dari mana asalnya. Aku rasa Sui Yazi akan celaka kali ini, kata Li Qingyue acuh tak acuh. Yang kamu maksud, Qin Shi sebenarnya sudah mengerti. Pada titik ini, kilatan kejam melintas di matanya saat dia berkata, baiklah, kalau begitu mari kita balas dendam untuk sampah ini. Sambil berbicara, pendekar tubuh emas tertinggi alam bela diri suci tingkat ke-6 ini berjalan ke arah Long Chen, selangkah demi selangkah. Long Chen sedang memikirkan cara untuk menghancurkan cahaya kemasan di belakangnya. Dia tidak bisa membiarkan pihak lain tahu bahwa tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang di belakangnya. Jika tidak, pihak lain akan memiliki sesuatu untuk digunakan melawannya. Jika pihak lain menggunakan nyawa orang-orang ini untuk mengancam Long Chen, itu akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Dalam sekejap mata, seekor singa emas berdiri di depan Long Chen. Mata emasnya menatap Long Chen, pupilnya berubah vertikal dan berubah menjadi bilah tajam. Long Chen seperti melihat seekor singa emas yang menutupi langit. Singa itu meraung di depannya dan semua binatang tunduk padanya. Kekuatan tertinggi dari tingkat ke-6 alam bela diri ilahi samar-samar terpancar dari tubuhnya, membentuk kekuatan penekan yang melampaui kekuatan gabungan dari beberapa orang sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa bahkan 10 wakil penguasa gua bukanlah tandingan Qin Shi sendirian. Pengalaman membunuh orang ini tidak kalah dengan Long Chen. Setiap gerakan yang dilakukannya dipenuhi dengan aura yang merusak. Jika Sue Yazi saja bisa membuat Long Chen dalam keadaan yang menyedihkan, tidak perlu menyebut Qin Shi. Pada saat ini, seekor naga emas melilit lengan kiri Long Chen. Long Chen memberinya sejumlah besar kristal ilahi. Apa ini? Qin Shi sangat penasaran. Ini sangat mirip dengan naga dewa yang legendaris. Namun, itu terbentuk dari petir emas dan bukan tubuh yang sebenarnya. Sesuatu yang akan merenggut nyawamu. Long Chen tersenyum lembut. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Shi dengan mata berapi-api. Niat bertarungnya membara dan jiwa kaisar bela diri di antara kedua alisnya telah diaktifkan. Membentuk cahaya abu-abu, seolah-olah Long Chen memiliki mata ketiga. Qin Shi meludah ke tanah dan menyeka tangannya. Dia berkata tanpa ekspresi, Aku telah melihat banyak anak muda sepertimu. Mereka sangat sombong, tetapi sangat sedikit dari mereka yang berhasil bertahan hidup. Aku, Qin Shi, tidak terlalu berbakat sejak aku masih muda. Namun, setelah semua orang jenius meninggal karena kesombongan mereka, aku bertahan hidup dan bahkan menjadi ahli yang menghususkan diri dalam membunuh para jenius. Kalau begitu, mari kita lihat apakah aku yang membunuhmu atau kau yang membunuhku. Di bawah nutrisi kristal ilahi, naga guntur neraka emas tumbuh semakin besar. Petir emas menatap Qin Shi saat aura kuno terpancar dari tubuh naga guntur neraka emas. Scarlet Blood Desolation di tangan kanan Long Chen juga mengungkapkan sosok naga iblis bertanduk merah. Naga Sungguhan Seekor singa, atau mungkin raja binatang buas, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seekor naga. Qin Shi memiliki garis keturunan singa kerajaan dan sangat kuat. Namun, untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Long Chen, dia merasa ada garis keturunan alami yang menekannya. Ketika seorang pendekar mencapai alam tubuh emas tertinggi, mereka telah benar-benar melampauinya. Karena kita telah melewati tiga kesengsaraan besar, kita tidak lagi sama dengan alam sebelum tingkat kelima alam bela diri ilahi. Saat berbicara, Qin Shi mengepalkan tinjunya. Tangannya dipenuhi otot-otot yang sangat kasar. Pada saat itu, kekuatan tinjunya bergetar bersama, membentuk gelombang cahaya yang menyebar ke segala arah. Lingkungan sekitar mulai bergetar saat kekuatan ledakan berkumpul di tubuhnya. Ini adalah seekor singa yang menutupi langit. Ia memiliki sifat liar yang buas. Mata emasnya seperti matahari, memancarkan cahaya yang menakutkan dan menyilaukan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Ini adalah tingkat ke-6 sebenarnya dari alam bela diri suci. Tubuh emas tertinggi. Bahkan dapat dikatakan sebagai tubuh yang tidak dapat mati. Retakan. Ini adalah suara yang muncul ketika Qin Shi mengepalkan tinjunya. Long Chen sepenuhnya diselimuti kabut merah darah. Meskipun kekuatan semacam ini sangat kuat, itu tetap tidak membuatnya takut. Dia menyadari bahwa ini adalah lawan yang menantang batas kemampuannya dan melampaui batasnya saat ini. Tubuh pedang yang tidak bisa dihancurkan berdiri di samping Long Chen tanpa ekspresi. Sambil memegang Scarlet Blood Eternity di tangannya, formasi pedang pembunuh dewa secara bertahap berkumpul di bawah pedang Long Chen. Kali ini, formasi pedang pembunuh dewa tidak bubar. Sebaliknya, ia bergerak dari tanah ke pedang Long Chen. Formasi merah darah berkumpul di bilah Scarlet Blood Eternity. Ini adalah kekuatan terakhir dari formasi pedang pembunuh dewa. Hanya ketika tidak ada jalan mundur, Long Chen akan memindahkan formasi pedang pembunuh dewa ke sini. Ini berarti bahwa kekuatan mengerikan yang melampaui kendali Long Chen akan segera muncul di tangannya. Sungguh kekuatan pedang yang mengerikan. Kin Xi menatap Long Chen dengan mata yang menyala-nyala. Dia juga orang yang suka bertarung. Lawan seperti Long Chen telah berhasil menarik perhatiannya. Di tangan Long Chen, formasi pedang pembunuh dewa menyatu dengan bilah Scarlet Blood Eternity, membentuk rune berbentuk pedang. Long Chen bahkan merasa bahwa dia tidak bisa lagi menahan Scarlet Blood Eternity. Kekuatan yang dipancarkan darinya terlalu mengerikan. Di sampingnya, tubuh pedang yang tidak bisa dihancurkan juga bergetar. Ini adalah teknik pertempuran kloning mistis. Pertempuran akan segera dimulai. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba mundur. Dalam sekejap ia mundur, tubuh Kin Xi meledak seperti bom di bawah bimbingan kinya. Ia menyerang Long Chen. Saat ia maju dan mundur, jarak di antara mereka tidak berubah. Namun, itu berubah. Lokasi mereka tepat di atas kawah besar. Inilah tempatnya. Sesampainya di sini, Long Chen memperlihatkan senyuman. Dengan naga petir emas di tangan kirinya dan formasi pedang pembunuh dewa di tangan kanannya, dia sudah siap. Kin Xi ada di depannya, menatapnya dengan jijik. Tangannya bergerak perlahan. Energi ilahi emas menyapu sekujur tubuhnya, membentuk tornado emas yang sepenuhnya mengelilingi tubuhnya. Badai yang terbentuk dari energi menyapu ke segala arah, menyebabkan cahaya keemasan di tanah sedikit bergetar. Aura kekerasan penuh keliaran meletus dari tubuh Kin Xi. Pada saat ini, Long Chen sama sekali tidak lemah. Setelah memberinya puluhan ribu kristal ilahi, naga petir emas itu berbaring diam, menatap Kin Xi. Ia sudah dalam keadaan mengamuk. Atas perintah Long Chen, ia pasti akan segera menerkam. Di tangan kanannya, formasi pedang pembunuh dewa juga disiapkan. Berdengung. Keduanya menyerang hampir bersamaan. Di sisi Long Chen, ada cahaya kemasan dan darah yang dipenuhi dengan niat membunuh. Di sisi lain, serangan yang meletus dari tubuh Kin Xi murni merupakan tabrakan biadab. Tinju singa kerajaan yang mengguncang dunia. Dengan suara gemuruh, tinjunya berubah menjadi seekor singa emas dengan satu tanduk yang menutupi langit. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi dan menyerbu ke arah Long Chen, menelannya. Seluruh gua berada di bawah kendali kekuatan emas tersebut. Dia berada di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, tetapi energi ilahinya berkali-kali lipat dari Long Chen. Untungnya, naga petir emas dapat menghalanginya untuk sementara waktu. Namun, Long Chen tetap mengaktifkan formasi pedang pembunuh dewa terlebih dahulu. Formasi pedang pembunuh dewa, ledakan pedang. Merekomendasikan suatu karya. Postingan langsung liyi yang ditonton lebih dari 50 juta kali. Postingan asli, adikku terbunuh. Aku dilempar ke dasar sumur, tapi aku bertemu dengan rubah abadi yang cantik. Perkenalan. Di dunia bawah tanah yang tak kasat mata, dia adalah penguasa dunia bawah, penguasa dunia bawah yang tak kasat mata. Di kalangan pejabat, dia merupakan bintang yang sedang naik daun yang mampu mengendalikan angin dan awan, bintang yang sedang naik daun di kalangan pejabat. Di dunia kultivasi, dia adalah iblis menakutkan yang bisa mempermainkan hati orang dan mengendalikan orang lain. Semua ini datangnya dari sang rubah abadi yang telah memberinya teknik pengait jiwa. Ini adalah kisah tentang raja iblis yang ambisius dan rubah abadi terakhir di dunia. Dalam cerita ini, ada ambiguitas, kehangatan, gairah, emosi yang menyentuh, konspirasi, dan keluhan yang tak ada habisnya. 1110. Ini adalah gerakan yang memicu seluruh formasi dalam formasi pedang pembunuh dewa, menyebabkan formasi pedang meledak sepenuhnya. Long Chen telah mengolah formasi pedang pembunuh dewa ke tingkat yang paling menyeluruh. Baru saat itulah gerakan ini muncul dalam benaknya. Secara alami, kekuatan ledakan pedang beberapa kali lebih kuat daripada gelombang binatang buas. Kekuatan pedang ledakan beberapa kali lebih kuat daripada gelombang binatang buas. Setelah mengaktifkan formasi pedang pembunuh dewa, lautan pedang dan gelombang binatang buas tidak akan menyebabkan formasi pedang pembunuh dewa menghilang. Namun, pedang ledakan adalah serangan yang menyebabkan formasi pedang pembunuh dewa meledak sendiri. Menggunakan metode ini untuk menghadapi Qin Shi adalah satu-satunya cara bagi Long Chen. Lawannya terlalu kuat. Lawan yang telah berkultivasi selama ribuan tahun telah mengumpulkan banyak hal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika Long Chen ingin menerima tinju singa kaisar pengguncang dunia yang telah ditempanya ribuan kali, itu tidak mungkin tanpa ledakan pedang ini. Saat pedang itu menebas, kekuatan yang tidak lebih lemah dari lawannya turun. Scarlet Blood Desolation milik Long Chen tampaknya meledak. Gemuruh. Gemuruh. Suara yang mengguncang bumi dipancarkan. Formasi pedang pembunuh dewa yang melekat pada Scarlet Blood Desolation benar-benar hancur, berubah menjadi pedang kiberwarna darah sepenuhnya. Gelombang udara bercampur dengan pedang kiberwarna darah yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju teknik tinju yang mengerikan dari World Sucking Emperor Lionfish. Pada saat ini, Long Chen tenang. Bertarung melawan ahli seperti Qin Shi bukanlah tujuannya. Tujuan sebenarnya Long Chen adalah mengarahkan gelombang kejut pertempuran yang dahsyat menuju kelompok korban yang terperangkap untuk upacara pengorbanan setan bulan sambil menghalangi serangan lawannya. Long Chen ingin menyelamatkan mereka, tetapi mereka terjebak dalam penghalang cahaya kemasan. Long Chen sudah mencobanya sebelumnya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Tidak mungkin dia bisa menembus penghalang cahaya dengan serangannya sendiri. Dia tidak tahu jenis penghalang cahaya apa itu, tetapi daya tahannya sebenarnya sangat mengerikan. Dari sini, dapat diketahui bahwa Li Qing Yue dan yang lainnya memandang persembahan kurban ini dengan sangat penting. Yang tidak diketahui Long Chen adalah bahwa penghalang emas ini adalah kunci untuk menyelesaikan pengorbanan setan bulan. Jika penghalang emas ini dihancurkan, kotak penyimpanan cahaya bulan mungkin tidak akan bisa dibuka. Ketika ledakan pedang formasi pedang pembunuh dewa dan tinju singa kaisar pengguncang dunia milik lawan berbenturan, naga petir emas milik Long Chen yang telah lama tertidur akhirnya tidak dapat menahan diri untuk menyerang. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, di bawah bimbingan Long Chen, naga petir emas melesat ke langit. Tubuh petir emasnya menjadi sangat besar, lalu menukik ke bawah. Ada alasan untuk ini. Naga penjara guntur emas dan formasi pedang pembunuh dewa berhadapan dengan kaisar singa pengguncang dunia di saat yang sama, dan keberadaan naga penjara guntur emas, karena sudutnya, akan mendorong akibat pertempuran menuju penghalang cahaya kemasan. Semuanya berjalan sesuai rencana Long Chen. Kecepatannya sangat cepat, bahkan melampaui kecepatan riak energi. Qin Shi tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan ini. Dapat dikatakan bahwa kedua gerakan Long Chen ini dapat sepenuhnya mematahkan tinju singa kaisar pengguncang dunia milik lawan. Tentu saja, ini bukan hal yang bisa dibanggakan. Energi dari ketiga pihak bertemu, dan pertempuran yang mengerikan itu menyebabkan seluruh gua bergemuruh dan berguncang. Batu bata mewah di dinding yang awalnya dibangun mulai runtuh dan jatuh ke tanah. Untuk sesaat, seolah-olah sedang turun hujan. Mata Qin Shi dipenuhi dengan keheranan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa anak ini benar-benar memiliki kekuatan untuk menghalangi jurus pamungkasnya yang terkenal, tinju singa kaisar yang mengguncang dunia. Ini bukan hanya jurus pamungkasnya yang terkenal, tetapi juga jurus terkuatnya. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah tewas di bawah tirani kaisar singa yang mengguncang dunia. Gemuruh. Di bawah bimbingan naga penjara guntur emas, ledakan besar terjadi. Serangan yang dicampur dengan semua jenis energi menuju ke arah yang dipandu Long Chen, yaitu penghalang cahaya kemasan. Pada saat ini, Long Chen menjadi tegang. Dia telah bergegas ke sekitar penghalang cahaya. Begitu penghalang cahaya itu meledak, dia akan segera bergegas masuk dan melindungi yang lain pada saat yang sama. Sesuai dugaannya, perisai cahaya kemasan itu akhirnya tak sanggup menahan kekuatan gabungan ketiga kekuatan itu dan meledak dengan suara keras. Penjara pedang putih besar. Penjara pedang putih besar tidak hanya dapat menjebak orang lain, tetapi juga dapat digunakan untuk pertahanan. Pada saat ini, Long Chen menggunakan pedang kiputi untuk menghalangi ribuan orang, sehingga orang-orang tak berdosa ini tidak akan terluka oleh gempa susulan pertempuran. Langkah Long Chen ini terlalu berbahaya. Meskipun orang-orang itu tahu bahwa penghalang cahaya kemasan itu menjebak mereka, mereka tetap pucat karena ketakutan, terutama setelah penghalang cahaya itu hancur. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jangan melawan. Dengan kekuatan mereka, Long Chen dapat langsung membawa mereka ke alam void besar. Ini menyangkut kehidupan ribuan orang, jadi Long Chen tidak punya pilihan selain mengungkap alam void besar. Secara umum, hanya prajurit di tingkat kedelapan alam bela diri ilahi yang akan memiliki alam semesta internal, yang juga dikenal sebagai kerajaan ilahi. Hanya kerajaan ilahi yang dapat mengizinkan orang yang masih hidup untuk masuk, tetapi beberapa harta langka juga memiliki efek yang sama. Agaknya, yang lain tidak akan terlalu memperhatikan masalah ini. Paling-paling, mereka akan terkejut bahwa Long Chen benar-benar memiliki harta ajaib seperti itu. Dia memberi tahu mereka untuk tidak melawan. Semua orang sangat jelas bahwa Long Chen adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk keluar dari sini hidup-hidup. Memikirkan hal ini, semua orang secara tidak sadar mengikuti metode Long Chen. Ketika kekuatan hisap bekerja pada mereka, mereka tidak melawan. Oleh karena itu, ribuan orang langsung tersedot ke alam kekosongan besar Long Chen. Kadang-kadang, ada beberapa orang idiot yang menolak kekuatan hisap Long Chen, tetapi Long Chen dengan paksa menyedot mereka masuk. Mengerahkan kidari kekosongan besar untuk mengepung mereka, Long Chen berkata, semuanya, jangan panik. Tetaplah di sini sebentar. Setelah aku melarikan diri, aku akan membiarkan kalian keluar. Di alam kekosongan besar, semua orang sudah mulai berdiskusi. Tempat apa ini? Mengapa kita ada di sini? Di mana pemuda yang baru saja menyelamatkan kita? Mungkinkah kita sudah mati? Oleh karena itu, Long Chen dilahirkan untuk menenangkan mereka. Saya mengerti. Tiba-tiba, seseorang berseru dengan keras. Dia melihat ke arah asal suara Long Chen dengan mata penuh kekaguman dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kalian semua lupa? Hanya prajurit seperti dewa dari tingkat ke-8 alam bela diri ilahi yang memiliki kerajaan ilahi. Kita sekarang berada di tempat yang tampak seperti cincin penyimpanan, tetapi kita masih hidup. Bukankah ini berarti bahwa ini adalah kerajaan ilahi milik pemuda itu? Jadi begitulah adanya. Pemuda ini ternyata sangat kuat. Orang yang seperti dewa, dia hanya bisa menjadi senior kita. Banyak senior dari jalur seni bela diri memiliki kemampuan yang menentang alam. Penampilan mereka juga tetap sama seperti saat mereka masih muda. Pemuda ini seharusnya menjadi orang seperti itu. Sementara semua orang berdiskusi dan memuja Long Chen, Long Chen menghela napas lega. Sementara dia akhirnya menyelesaikan misinya, dia merasakan tekanan dari Qin Shi lagi. Dengan suara keras, penjara pedang Taibai dengan mudah dihancurkan oleh Qin Shi. Dengan sekali pandang, Qin Shi melihat bahwa orang-orang di dalam sudah pergi. Tatapannya menjadi lebih serius saat dia menatap Long Chen. Tekanan seperti gunung besar diberikan pada Long Chen. Kau benar-benar memiliki harta karun seperti itu, dan kau bahkan dapat menangkis tinju singa kaisar pengguncang dunia milikku. Aku telah meremehkanmu. Qin Shi mendesah. Tak lama kemudian, mata emasnya berbinar. Ia benar-benar marah. Sepertinya kau baru akan melepaskan mereka setelah aku membunuhmu. Aku selalu membenci pembuat onar. Kami sudah mempersiapkan upacara pengorbanan setan bulan sejak lama, tetapi kau malah datang mengganggu kami. Sungguh tidak sopan. Di udara, Qin Shi bagaikan dewa saat menatap Long Chen. Suaranya seperti lonceng besar, memekakkan telinga. Setelah menyelesaikan misinya, Long Chen tidak peduli padanya. Long Chen tahu batas kemampuannya. Dia telah menggunakan kekuatan pedang ledakan dan naga penjara petir emas. Jika Qin Shi menyerang lagi, Long Chen akan mati. Karena itu, dia terbang ke langit dan berdiri 10 meter di depan Qin Shi. Dia berkata tanpa tekanan, Orang tua, jangan terlalu sombong. Apakah menurutmu semuanya berada di bawah kendalimu? Apalagi, Qin Shi mencibir. Ikutlah aku, kata Long Chen tiba-tiba. Apa yang kau katakan? Sebelum Qin Shi sempat menyelesaikan kalimatnya, Long Chen berubah menjadi sambaran petir emas dan langsung menghilang di depan mata Qin Shi. Baru saat itulah Qin Shi menyadari bahwa Long Chen telah berhasil dan bersiap untuk melarikan diri. Qin Shi salah paham. Dia mengira Long Chen datang untuk mendapatkan Moonlight Cash dan tidak akan pergi sebelum mendapatkannya. Dia tidak pernah menyangka Long Chen akan melarikan diri dengan kecepatan penuh di saat kritis ini. Meskipun Long Chen tidak begitu mengenal medan seperti Qin Shi, ia lebih cepat dari Qin Shi. Namun, Qin Shi juga tidak mudah dihadapi. Urat-urat emas muncul di tubuhnya. Pada saat itu, ia seperti seekor singa di dataran. Tiba-tiba, tangannya berada di tanah, dan ia seperti binatang berkaki empat saat ia mengejar Long Chen. Selesaikan ini dengan cepat. Tidak banyak waktu tersisa. Suara ketidakpuasan Li Qingyue bergema di telinga Qin Shi. Qin Shi tahu bahwa Li Qingyue sedang marah, jadi dia segera meningkatkan kecepatannya dengan panik. Dia ingin mengejar Long Chen dan membunuhnya. Pada saat yang sama, dia ingin menyelamatkan semua orang yang telah dia bawa pergi. Seberkas petir emas melesat melalui lorong-lorong yang padat tak terhitung jumlahnya. Saat petir itu berputar, seekor singa emas mengejarnya tanpa henti. Setelah Long Chen pergi, Jiang Qingyue segera mengikutinya. Matanya berkedip karena ragu-ragu. Han Yun Xing seharusnya tidak datang. Ini mungkin kesempatan terbaik bagiku untuk mengetahui rahasia Long Chen. Aku benar-benar tidak boleh melewatkannya. Kalau tidak, aku akan menyesali semua makhluk hidup. Anak ini baru berusia 20-an, tetapi dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Pasti benda misterius di antara kedua alisnya yang membantunya. Nilai benda itu jelas lebih besar daripada Moonlight Cash. Saat memikirkan hal ini, Jiang Qing mengikuti di belakang Qin Shi, bersembunyi dari mata Li Qingyue saat dia mengejarnya dengan panik. Dia berada di tingkat ke-6 yang sempurna dari alam bela diri ilahi. Kecepatannya juga sangat tinggi, jadi dia dengan cepat mengejar Qin Shi. Selama dia bisa menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Qin Shi, dia tidak akan kehilangan Long Chen. Setelah melihat mereka bertiga pergi, pelayan laki-laki di samping Li Tianji berkata, Tuan Muda, apakah kita akan bergerak sekarang? Li Tianji tersenyum dan berkata, Tunggu. Kita harus menunggu sampai dia mengeluarkan kotak bulan iblis. Wanita ini selalu berhati-hati. Aku tidak akan bergerak sampai dia mengeluarkan kotak bulan iblis. Namun, jika dia mengeluarkan kotak bulan iblis, dia akan mati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.